terima kasih baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang bapak ibu peserta dalam acara webinar online praktikum hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggerang Bapak Sutarjo SHMH yang sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan hari ini yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Doktor Kandidat Ferry Anka Sugandar SHMH yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Doktor Taufiqur Rahman SHMH beserta jajarannya atas rahmat ridha Allah SWT yang telah merahmati kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan beserta para keluarga sahabat dan pengikutnya perkenalkan saya Muhammad Rezki Pahlawan selaku Master of Ceremony yang akan memandu secara langsung kegiatan pada hari ini sebelum memulai acara izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut yang pertama adalah pembukaan dengan diisi sambutan-sambutan yang kedua pemaparan materi atau acara inti yang ketiga adalah sesi tanya jawab yang terakhir adalah penutup untuk mempersikat waktu marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmala bismillahirrohmanirrohim selanjutnya sambutan pertama akan kita dengar oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggrang Bapak Sutarjo SHMH kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati suaranya sangat kecil kebetulan Pak Assalamualaikum Pak Sutardjo suaranya terdengar kekecil Pak Sutardjo suara saya terdengar jelas Pak ya tapi di kami suaranya sangat kecil sekali oke baik siapa Pak Sebelum sambil kita menunggu Bapak Sutarjo SHMH Untuk sambutan mari kita pertama kepada Bapak Dekan terlebih dahulu Mungkin sambil Bapak Sutarjo untuk membenarkan audionya Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Bapak Ferry Anka Sugandar SHMH Kepada beliau sambutan kami persilahkan Terima kasih Pak Neski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Semangat ya rekan-rekan mahasiswa Yang saya hormati Bapak Sutarjo Teraku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Pak Kaprodi beserta jajarannya Bapak Ibu dosen Serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Atas rahmat dan hidayahnya kita Dapat berkumpul kembali walaupun melalui media zoom Karena keterbatasan daripada keadaan saat ini Semoga saja kondisi ini akan segera berakhir Dan kita bisa beraktifitas seperti sediakanlah kembali Di kampus ataupun di tempat-tempat aktivitas kita Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kembali Pratikum Walaupun pratikumnya ini dilakukan melalui media zoom Tapi tidak menghalangi maksud dan niat baik Daripada kita semua Untuk menambah pengetahuan kita Sehubungan dengan materi hukum acara Baik itu acara pidana maupun perdata Yang rekan-rekan mahasiswa ambil pada semester ini Semoga apa yang nanti disampaikan Materi yang disampaikan oleh narasumber Dapat bermanfaat Bagi rekan-rekan mahasiswa Dan juga bagi Bapak Ibu dosen Sehingga bisa menambah Wawasan kita Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Rizky Kabilai wabilai topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Selanjutnya sambutan berikutnya Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggerang Bapak Sutarjo SHMH Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan Bye Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Bapak Kaprodi Bapak Ibu dosen Pengampung mata kuliah Hukum Acara Perdata Hukum Acara Bidana Serta adik-adik mahasiswa Universitas Hukum Universitas Pamulang Yang saya cintai dan banggakan Puji syukur mari kita panjatkan ke dirat Allah SWT Yang atas karunianya Sehingga pada pagi hari ini Kita dipertemukan kembali Walaupun dengan media Zoom Namun demikian tidak mengurangi Arti daripada pertemuan ini Dan saya mengaminkan doa dari Pak Dekan tadi Mudah-mudahan situasi dan kondisi pandemi ini Segera berakhir Kita semua tentunya berharap Situasi kembali normal Seperti sediakalah Amin Baik Pak Dekan Bapak Kaprodi Dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati Ini pertemuan kedua kami Dengan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Dan merupakan satu kehormatan Bagi pengadaan negeri Tangerang Dan pribadi saya khususnya Dimana kami diberikan kepercayaan Untuk bisa berbagi sedikit ilmu Tentang praktek hukum acara pidana Maupun acara perdata Mengingat Keterbatasan waktu yang diberikan pada kami Dan biasanya mata kuliah ini Diberikan dalam waktu satu semester Namun kami hanya diberikan waktu dua jam mungkin Atau satu setengah jam atau dua jam Namun demikian kami akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk bisa memberikan materi ini Sebaik mungkin Dan kepada adik-adik sekalian Yang nantinya Ingin mengetahui lebih lanjut Tentang praktek hukum acara perdataan Pidana ini Maka pengadaan negeri Tangerang Sangat terbuka Untuk bisa memberikan Materi Dengan cara tetap muka Di kantor yang tentunya Dalam jumlah yang terbatas Untuk saat ini Dengan cara berdiskusi Atau melihat langsung ke persidangan Karena memang saat ini Kami masih membatasi Jumlah pengunjung Di pengadilan Untuk yang tidak berkepentingan Untuk sementara Kami Tidak mengizinkan Masuk ke ruang sidang Jadi hanya untuk Yang benar-benar Akan melakukan persidangan saja Dan tentunya Materi yang saya berikan ini Sangat singkat sekali Nantinya Namun demikian Sekali lagi Kami akan berusaha Memberikan penjelasan Yang sebaik mungkin Baik Pak Kaprodi Apakah saya bisa langsung Memberikan materi Atau memberikan sambutan dulu Sambutan dulu Pak Baik terima kasih Mungkin ini yang saya bisa Sampaikan kepada Pak Kaprodi Pak Dekan Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Atas kepercayaan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kepada PN Tangerang Dan saya pribadi khususnya Untuk memberikan Sedikit ilmu Yang saya punya ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Bapak Sutardjo SHMH Baik Sebelum itu Izinkan saya menyampaikan Tata tertib Dalam pelaksanaan Bahwa video Untuk ditampilkan Dan seluruh peserta Atau Bapak Ibu Mahasiswa Mengenakan Alma Mater Namun jika di luar Atau sedang berdinas Namun tidak mengapa Untuk Pertanyaan nanti Ditunjuk oleh Moderator Dengan cara Rise hand Yang nantinya akan Dianmute Oleh host Karena Bapak Ibu Peserta Tidak bisa Menganmute Sendiri Unmute Akan dilakukan Oleh host Itu Yang saya sampaikan Selanjutnya Untuk Pemaparan materi Akan dipandu Secara langsung Oleh Saudara Moderator Bapak Franciscus Litoama SHMH Untuk itu Kepada Bapak moderator Bapak Franciscus Litoama SHMH Kepadanya Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Bapak Franciscus Baik Terima kasih Pak Reski Selaku Host Hari ini Selamat pagi Bapak Narasumber Pak Sutardo Dari Pengadilan Negeri Tangerang Selamat pagi Bapak Bapak Dekan Fakultas Hukum Dan Pak Kaprodi Beserta Staffnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Hari ini Terkait Praktikum Ini Seharusnya Kita Mahasiswa Yang Mendatangi Pengadilan Negeri Untuk Melihat Mengamati Mengobservasi Bagaimana Tata Cara Beracara Atau Berpraktik Di Pengadilan Namun Karena Kondisi Pandemi COVID-19 Maka Pada hari ini Kita Difasilitasi Oleh Pak Dekan Dan Pak Kaprodi Untuk Kita Bisa Melaksanakannya Secara Daring Dengan Narasumber Dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Bapak Sultardo SHMH Namun Sebelum Beliau Kita Memberikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Pemaparan Materi Ijinkan Saya Selaku Moderator Nama Saya Pak Franciscus Litoama Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Menyampaikan Sedikit CV Dari Beliau Narasumber Pak Sutardo SHMH Yang Saya Bisa Tangkap Hari Ini Beliau Kelahiran Madiun Tanggal 27 November 1967 Jabatan Sekarang Adalah Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Lebih Lengkapnya Saya Dengan Kerendahan Hati Saya Memohon Kepada Bapak Sutardo Untuk Bisa Melengkapkan CV-nya Karena Yang saya Dapat Di Website Hanya Seperti Yang tadi Saya sudah Sampaikan Pak Untuk Mempersingkat Waktu Kepada Bapak Sutardo Waktu Dan Kesempatan Dipersilakan Baik Terima kasih Kepada Bapak Moderator Atas Waktu Yang Telah Diberikan Sekali lagi Terima kasih Kepercayaan Bapak Mulang Kepada BN Tangerang Dan Kami Langsung Saja Kepada Materi Dan Juga Di Sini Nanti Akan Kami Share Tentang Biodata Pribadi Saya Atau CV Saya Ya Bisa Bisa Dilihat Bapak Atau Adik Adik Bisa Pak Oke Terima Kasih Ini Ini Kalau Ada Pepatah Tak Kenal Maka Tak Sayang Maka Inilah Biodata Saya Nama Saya Sutarjo Saya Lahir Di Madiun 27 November 1967 Jadi Insyaallah Bulan Depan 53 Tahun Kemudian Saya Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga Di Surabaya Kemudian Pada Tahun 2012 Saya Mengambil Fakulta Di Pasasar Jalan Utas Muhammadiyah Surakarta Dan Saat Ini Saya Menjabat Sebagai Wakil Ketua Pengelan Negeri Tangerang Dan Kemudian Ini Riwat Pekerjaan Saya Seperti Yang Ada Di Monitor Bapak Ibu Sekalian Saya Mengawali Karir Sebagai Calon Hakim Di Pengadilan Dijember Dan Kemudian Melalang Buana Ke Pengadilan Negeri Di Selawas Selatan Kemudian Jawa Tengah Jawa Timur Di NTT Kemudian Di Jawa Tengah Lagi Kemudian Kembali Ke Jakarta Pusat Kemudian Sleman Pontianak Banjarmasin Dan Sekarang Di PN Tangerang Kemudian Selama Kami Menjadi Hakim Saya pernah mengikuti Diktat-diktat Di antara Diktat Tipikor Kemudian Hakim Niaga Kemudian Money Laundering Dan Juga Beberapa Diktat Yang Lain Yang Tidak Saya Tulis Di Sini Baik Diadakan Oleh Pakam Agung Maupun Oleh Lembaga NGO Yang Lain Diantara Dari American Australian Federal Police Dan Juga Bekerja Sama Dengan Mabes Polri Itu Dalam Diktat Money Laundering Dan Juga Diktat Yang Lainnya Baik Adik-adik Sekalian Di Sini Saya Kena Mulai Pemaparan Tentang Hukum Acara Perdata Lebih Dahulu Sekali Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Hukum Acara Perdata Ini Mungkin Pak Dekan Pak Kaprodi Pak Moderator Mengalami Bahwa Matak Kuliah Ini Biasanya Diberikan Dalam Waktu Satu Semester Namun Demikian Nanti Sebesar Saja Dan Nanti Kepada Pak Kaprodi Bisa Dijelaskan Lebih rinci Tentang Materi Ini Tetapi Kami Akan Mengupas Tentang Praktek Di Pengadilan Negeri Saja Baik Kalau Kita Berbicara Tentang Hukum Acara Maka Kita Hukum Acara Perdata Itu adalah Hukum Yang Bersifat Formil Artinya Bahwa Hukum Acara Perdata Itu Adalah Hukum Untuk Melaksanakan Ketentuan Ketentuan Yang Ada Dalam Hukum Materialnya Jadi Hukum Formil Itu Adalah Hukum Yang Mengatur Bagaimana Caranya Mengelaksanakan Ketentuan Ketentuan Yang Ada Di Dalam Hukum Material Seperti Kita Ketahui Bahwa Suatu Peraturan Hukum Tidak Akan Berjalan Tanpa Ketentuan Hukum Acara Nah Hukum Acara Itu Akan Memandu Bagaimana Seorang Aparat Penegak Hukum Itu Melaksanakan Ketentuan Itu Supaya Tidak Main Hakim Sendiri Kemudian Tidak Salah Menafsirkan Dan Sebagainya Sehingga Ada Guidance Atau Petunjuk Di Dalam Melaksanakan Hukum Formil Itu Nah Seperti Kita Ketahui Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Saat Ini Yaitu Untuk Masyarakat Jawa Dan Madura Itu Masih Berlaku HIR Kemudian Untuk Yang Luar Jawa Dan Madura Masih Berlaku RBG Dan Juga Masih Berlaku RV RV Ini Hukum Acara Perdata Bagi Golongan Masyarakat Eropa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 163 IS Dan 131 IS Ada Pembagian Golongan Masyarakat Saat Itu Ada Pribumi Kemudian Ada Eropa Kemudian Timur Masyarakat Di Golongan Timur Sehingga RV Ini Adalah Hukum Acara Perdata Bagi Golongan Eropa Namun Demikian Dengan Adanya Indonesia Merdeka Maka Sudah Tidak Ada Lagi Pembagian Golongan Masyarakat Seperti Itu Sehingga RV Ini Kita Adopsi Karena Memang Di Dalam Ketentuan Ketentuan Hukum Acara Perdata Di Dalam HIR Maupun RBG Itu Ada Beberapa Hal Yang Tidak Diatur Seperti Hal Contohnya Adalah Masalah Intervensi Dan Sebagainya Dimana HIR Dan RBG Ini Tidak Masuk Sehingga Kita Mengadopsi Dari Ketentuan RV Nah Kemudian Di Dalam BW Atau Hukum Acara Hukum Perdata Kita Punah Hukum Perdata Itu Juga Diatur Tentang Hukum Acara Perdata Walaupun Sebenarnya BW Ini Ketentuan Tentuan Tentang Hukum Materialnya Namun Demikian Ketentuan Ketentuan Di Dalam BW Itu Juga Mengatur Tentang Hukum Acara Perdata Baik Kemudian Tentang Hukum Material Seperti Hukum Material Tentang Isi Tentang Peraturan Hukum Perdata Yang Akan Dilaksanakan Oleh Hukum Formel Hukum Acara Perdata Tadi Dimana Sumber Sumber Hukum Material Ini Ada Dalam Kitab Undang Hukum Hukum Perdata Kemudian Dalam Kitab Undang Hukum Dagang Kemudian Dalam Kepailitan Kemudian Tentang Penudahan Kewajiban Pembayaran Utang Atau PKPU Dan Hukum Material yang Lainnya Baik Kami Akan Memang Tentang Asas-asas Hukum Acara Perdata Baik Hukum Acara Perdata Itu Berbeda Dengan Hukum Acara Perdana Maaf Hukum Acara Pidana Dimana Dalam Hukum Acara Perdata Ini Itu Hakim Bersifat Menunggu Artinya Tidak Boleh Seorang Hakim Atau Pengadilan Itu Mencari-cari Perkara Di Luar Jadi Kami Menunggu Saja Kalau Ada Perkara Masuk Kami Tangani Kami Adili Kami Periksa Kami Putus Tetapi Kami Tidak Boleh Seorang Hakim Atau Pegahai Pengadilan Mencari Perkara Di Luar Seperti Itu Jadi Artinya Hakim Menunggu Saja Hakim Di Sini Ada Pengadilan Menunggu Saja Kemudian Hakim Juga Bersifat Pasif Artinya Semua Ketentuan Yang Ada Semua Acara Yang Ada Itu Semua Dilaksanakan Oleh Para Pihak Yang Berperkara Atau Para Pihak Yang Bersengketa Itu Jadi Di Sini Hakim Wajib Mengadili Semua Tuntutan Yang Diinginkan Oleh Penggugat Baik Itu Konvensi Atau Rekonvensi Atau Tergugat Dan Kemudian Hakim Itu Dilarang Menjatuhkan Putusan Yang Diluar Yang Dituntut Oleh Para Pihak Jadi Ini Adalah Azas Sekali Ini Adalah Azas Namun Dalam Prakteknya Karena Ketidak Mengertian Daripada Masyarakat Yang Berperkara Karena Tidak Semua Masyarakat Yang Berperkara Di Pengadilan Adalah Advokat Maka Kadang Hakim Itu Juga Bersifat Aktif Dalam Hal Ini Memberikan Arahan Kepada Para Pihak Yang Bersengketa Yang Tidak Mengerti Hukum Itu Jadi Disini Azas Yang Bersifat Pasif Ini Kadang Kita Simpangi Demikian Juga Tentang Ultrapetita Dimana Azasnya Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Putusan Yang Diluar Yang Ditu Para Pihak Namun Demikian Adakalanya Hakim Itu Boleh Menyimpangi Ketentuan Ketentuan Yang Telah Dibuat Oleh Para Pihak Atau Perjanjian Perjanjian Itu Misalnya Di Atur Tentang Bunga Yang Melebihi Kurs Tengah BI Atau Dan Sebagainya Sehingga Itu Akan Memberatkan Pihak Debitur Sehingga Apabila Itu Diterapkan Ketentuan Pasal 1320 BW Kemudian 1338 BW Maka Itu Akan Memberatkan Debiturnya Atau Meribukan Debiturnya Sehingga Dalam hal ini Hakim Bisa Menyimpangi Ketentuan Yang Atau Perjanjian Dibuat Oleh Para Pihak Itu Penyimpangan Dari Asas Ultrapetita Seperti Itu Kemudian Hakim Itu Juga Menggali Yang Bersifat Formil Dalam Artian Bahwa Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Para Pihak Itulah Yang Kita Harus Terima Dalam Artian Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Putusanmu Alat Buktimu Itu Palsu Seperti Itu Sebelum Adanya Putusan Pidana Yang Menyatakan Alat Bukti Kamu Itu Adalah Palsu Sehingga Hakim Itu Tidak Boleh Menilai Bahwa Ini Secara Materi Tidak Boleh Diajukan Karena Buktimu Palsu Dan Sebagainya Sehingga Kita Hanya Menerima Saja Bukti Bukti Yang Diajukan Oleh Para Pihak Selama Tidak Dibantah Maka Itu Menjadi Hak Dari Para Pihak Itulah Yang Dimanakan Kebenaran Formil Artinya Kita Tidak Menggali Bahwa Alat Buktinya Itu Tidak Sah Karena Bertentangan DNI Dan Itu Dan Sebagainya Itu Adalah Azasnya Namun Dalam Prakteknya Pun Kebenaran Yang Diagali Di Dalam Bukum Acara Perdata Itu Juga Kebenaran Formil Hal Ini Karena Kita Ingin Menegakkan Keadilan Bukan Hanya Sekedar Kepastian Tetapi Juga Keadilan Karena Di Dalam Filsafat Hukum Manakala Terjadi Benturan Antara Kebenaran Antara Keadilan Dengan Kebenaran Dengan Kepastian Maka Keadilan Inilah Yang Harus Kita Utamakan Karena Sesuai Dengan Hadis Nabi Bahwa Kebenaran Itu Mendekati Takwa Sehingga Kebenaran Keadilan Itulah Yang Kami Dahulukan Kemudian Dalam Hal ini Para Pihak Itu Berperan Bebas Untuk Mengepayakan Upaya Hukum Dalam Artian Kalau Para Pihak Tidak Puas Dengan Putusan Hakim Maka Dia Bisa Mereka Hukum Baik Itu Banding Kasasi Maupun Peninjauan Kembali Nah Kemudian Asas Berikutnya Bahwa Persidangan Itu Terbuka Untuk Umum Dalam Artian Masyarakat Bisa Melihat Persidangan Di Pengadilan Negeri Maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Maupun Pengadilan Yang Lainnya Dengan Catatan Undang-Undang Tidak Menentukan Yang Lain Dalam Artian Bahwa Untuk Perkara-perkara Yang Sifatnya Kekeluargaan Seperti Perceraian Dan Sebagainya Maka Undang-Undang Menentukan Bahwa Persidangan Itu Terbutuh Untuk Umum Jadi Masyarakat Tidak Bisa Masuk Kecuali Para Pihak Itu Sendiri Baik Asas Berikutnya Adalah Audi Et Alta Rampartem Artinya Bahwa Seorang Hakim Itu Harus Mendengar Kedua Belah Pihak Dalam Rangka Menemukan Keadilan Menemukan Kebenaran Maka Hakim Tidak Boleh Marsialitas Artinya Hanya Hanya Mendengar Salah Satu Pihak Saja Dan Hari ini Juga Diatur Dalam Kode Etik Hakim Seorang Hakim Itu Harus Mendengar Kedua Bila Pihak Tidak Boleh Mendengar Salah Satu Pihak Saja Atau Apalagi Menunjukkan Sikap Adanya Keberpihakan Pada Salah Satu Pihak Atau Imparsialitas Itu Jadi Tidak Boleh Kita Mendengar Hanya Salah Satu Pihak Saja Atau Parsial Tapi Harus Imparsial Artinya Baik Dari Pengugat Maupun Tergugat Itu Baik Dari Pemohon Maupun Termohon Itu Harus Kita Dengar Semuanya Dengan Pandangan Hakim Harus Lurus Tidak Boleh Toleh Kanan Toleh Kiri Kemudian Asas Berikutnya Adalah Putusan Harus Disertai Dengan Pertimbangan Atau Rasio Desidendi Artinya Tidak Boleh Seorang Hakim Hanya Mempertimbangkan Bukti Dari Pihak Pengugat Saja Tidak Boleh Hanya Mempertimbangkan Bukti Dari Pihak Tergugat Saja Semua Harus Dipertimbangkan Ya Baik Sampaikan Oleh Pengugat Bukti Bukti Yang Diajukan Tergugat Dan Akhirnya Hakim Pada Suatu Kesimpulan Mengapa Hakim Menjatuhkan Putusan Menggabulkan Gugatan Menolak Gugatan Menyata Gugatan Tidak Diterima Dan Sebagainya Itu Pasti Pertimbangannya Dan Kemudian Asas Yang Berikutnya Adanya Biaya Perkara Jadi Seorang Pengugat Itu Pada Awal Mendaftar Maka Dia Harus Membayar Biaya Perkara Karena Untuk Perkara Perdata Itu Biaya Perkara Tidak Ditanggung Oleh Negara Beda Dengan Perkara Pidana Biaya Perkara Dalam Perkara Perdata Itu Di awalnya Ditanggung Oleh Pihak Pengugat Yang Namanya Disebut Panjar Biaya Perkara Dan Di Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia Semua Sudah Ada Surat Kuasa Untuk Membayar Dalam Artinya Atau SKUM Di Situ Sudah Ada Ketentuan Ketentuan Secara Terbuka Yang Diumumkan Di Website Pengadilan Bahwa Biaya Perkara Ini Sudah Ada Besaran Besarannya Tidak Boleh Seorang Petugas Pengadilan Memungkut Lebih Dari Biaya Perkara Yang Telah Ditetapkan Dalam Surat Keputus Dan Ketua Pengadilan Dan Tentunya Berbeda Antara Pihak Antara Pengadilan Jarak Antara Para Pihak Yang Dipanggil Dan Kemudian Berapa Banyak Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Itu Dan Sebagainya Sehingga Biaya Perkara Ini Besarannya Bervariasi Dan Ini Bersifat Panjar Artinya Manakala Nanti Para Pihak Ini Ternyata Biaya Perkaranya Lebih Yang Ditetapkan Tadi Dan Kemudian Maka Para Pihak Penggugat Akan Menambah Panjar Biaya Perkara Tadi Sekali Lagi Ini Semua Sudah Diatur Dalam Undang Jadi Biaya Perkara Ini Bukan Hanya Ditetapkan Sekarang Saja Tetapi Sudah Berlaku Sejak Zaman Belanda Dulu Karena Biaya Perkara Ini Diatur Dalam HR Maupun RBG Kemudian Asas Yang Berikutnya Adalah Bahwa Persidangan Atau Pengadilan Itu Harus Menetapkan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Asas Sederhana Artinya Prosedurnya Tidak Boleh Berbelit Belit Artinya Harus Dibuat Sesederhana Mungkin Sehingga Masyarakat Yang Tidak Tahu Hukum Pun Bisa Mengerti Tentang Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Itu Sederhana Artinya Dari Seki Prosedurnya Tidak Boleh Berbelit Apalagi Dengan Acara Perdata Saat Ini Berlakunya E-Court Ya Itu Akan Menyederhanakan Prosedur Yang Ada Jadi Para Pihak Tidak Perlu Lagi Datang Ke Pengadilan Jawaban Mengajukan Replik Mengajukan Duplik Dan Sebagainya Bahkan Sampai Dengan Putusan Pun Dengan E-Court Ini Maka Masyarakat Tidak Perlu Datang Ke Pengadilan Cukup Dari Kantor Dari Rumah Dan Sebagainya Jadi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Ini Itu Adalah Suatu Langkah Maju Suatu Terobosan Dalam Rangka Memujudkan Visi Mahkamah Agung Yaitu Memujudkan Badan Peradilan Yang Agung Sehingga Dengan E-Court Ini Pendaftaran Perkara Melalui Elektronik Atau Elektronik Kort Maupun E-Litigasi Maka Persidangan Persidangan Ini Bisa Dilakukan Melalui Rumah Melalui Kantor Melalui Gadget Bapak Ibu Adik-Adik Sekalian Para Pihak Jadi Apalagi Dalam Situasi Pandemi Saat Ini Mahkamah Agung Sudah Mengambil Terobosan Lebih Dahulu Dan Ternyata Memang Benar Terjadi Situasi Seperti Ini Sehingga Prosedur E-Court Ini Sangat Membantu Masyarakat Dan Juga Hakim Karena Kita Akan Mengurangi Kontak Fisik Antara Hakim Pegaya Pengadilan Dengan Masyarakat Seperti Itu Sehingga Kita Semua Aman Karena Cukup Dari Rumah Dari Kantor Bahkan Dari Jalan Pun Bisa Karena Kecanggihan Gadget Yang Saat Ini Bisa Menyimpan Data Sehingga Bisa Mengajukan Gugatan Mengajukan Jawaban Mengajukan Replik Mengajukan Duplik Bahkan Bisa Mengakses Putusan Yang Telah Dijatokan Kemudian Cepat Cepat Artinya Dari Segi Waktu Tidak Boleh Berlama Lama Ketentuan Suratidara Mahkamah Agung Menentukan bahwa Perkara yang Diadili di tingkat Pertama Atau pengelolaan negeri Itu adalah Lima bulan Harus sudah selesai Sejak perkara itu Didaftarkan Dan kemudian Harus selama lima bulan Namun dalam Prakteknya Ada kendala-kendala Yang Dihadapi Hal ini Bisa Terjadi Karena Para pihaknya Ada di luar negeri Itu Waktunya sangat lama Kemudian Atau di luar kota Misalnya Sehingga Panggilan Harus Melalui Jurusita Di pengadilan negeri Yang lain Atau delegasi Yang ini Yang kadang-kadang Menghambat Atau mungkin Para pihaknya Banyak Hari ini Hadir Satu Kemudian Besok Hadir Tiga Yang tidak Hadir Ini harus Dipanggil Lagi Kadang-kadang Ini akan Menghambat Persidangan Sehingga Apabila Terjadi Lebih dari Lima bulan Maka Mahkamah Agung Memerintahkan Pada hakim Bersangkutan Supaya Menulis Surat Ketua Pengadilan Memberikan Alasannya Kenapa Perkara itu Bisa Lebih dari Lima bulan Kemudian Dengan Tembusan Transparansi Dari Mahkamah Agung Bahwa Apabila Ada Hakim Yang Melebih Perkaranya Lebih dari Lima bulan Harus Melaporkan Kepada Ketua Pengadilan Dengan Disertai Alasan-alasannya Kemudian Biaya Ringan Artinya Tidak Boleh Pengadilan Itu Memperlambat Proses Membuat Berliku-likunya Persidangan Kemudian Memperlambat Waktunya Dan sebagainya Dengan Harapan Apa Apabila Semua Lancar Maka Biaya Itu Akan Ringan Karena Sekali lagi Biaya Itu Dibebankan Kepada Pihak Penggugat Pada Awalnya Sebagai Panjarnya Sedangkan Nanti Apabila Gugatan Penggugat 45 45 45 45 45 Kekewasan Yang Merdeka Tidak Boleh Ada Intervensi Dari Pihak Manapun Dalam Menangani Perkara Itu Manakala Seorang Ketua Pengadilan Negeri Sudah Menyerahkan Delegasinya Atau Wawonannya Untuk Mengadili Perkara Itu Kepada Hakim Maka Di Tangan Hakim Itulah Keputusan Yang Akan Diambil Apakah Mau Dikabulkan Mau Ditolak Atau Hakim Itu Merdeka Tidak Boleh Ada Campur Tangan Dan Tidak Boleh Merasa Dirinya Terpengaruh Atau Terintervensi Jadi Kalau Seorang Hakim Merasa Dirinya Telah Terintervensi Maka Sebenarnya Dia Sudah Melanggar Kode Etik Itu Sendiri Karena Dia Sudah Diberi Pemenang Untuk Merdeka Dan Kepada Pihak Pihak Intervensi Itu Maka Biasa Dikenakan Suatu Keadaan Dimana Dia Melanggar Kode Etik Baik Adik-adik Sekalian Inilah Inti Daripada Praktik Hukum Acara Perdata Dimana Disini Akan Melalui Persidangan Di Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Berperkara Di Pengadilan Negeri Itu Ada Beberapa Pihak Yang Berhadapan Untuk Gugatan Itu Ada Dua Pihak Atau Mungkin Beberapa Pihak Atau Lebih Dari Satu Pihak Itu Yang Namanya Ases Kontradiktor Sedangkan Yang Kontentiosa Atau Voluntar Itu Yang Permohonan Disini Hanya Ada Satu Pihak Saja Disini Permohonan Misalnya Tentang Ganti Nama Kemudian Akte Kelahiran Yang Salah Kemudian Tentang Perwalian Kemudian Tentang Tidak Hadirnya Suatu Pihak Dalam Suatu Rubs Dan Sebagainya Itu Yang Namanya Permohonan Jadi Disini Hanya Ada Pihak Pemohon Saja Yang Hadir Sedangkan Untuk Yang Sifatnya Kontradiktor Artinya Ada Dua Pihak Yang Berperkara Ases Et Audi Et Alterapartem Tadi Nah Disini Adanya Gugatan Gugatan Disini Ada Berarti Ada Konflik Ada Konflik Antara Pihak Yang Satu Dengan Pihak Yang Lain Antara Pihak Penggugat Dengan Pihak Tergugat Konflik Itu Namanya Baik Itu Karena Perbuatan Lawan Hukum Ataukah Karena Wan Prestasi Perbuatan Malahan Hukum Didasar Pada Ketentuan Pasal 13 65 BW Sedangkan Wan Prestasi Itu Didasar Pada Ketentuan Pasal 13 20 Dan Seterusnya Tentang Perjanjian Jadi PMH Itu Lahir Bukan Karena Adanya Perjanjian Yang Lebih Dahulu Misalnya Tanah Saya Diserobot Oleh Pihak Lain Nah Itu Namanya Perbuatan Malahan Hukum Atau Adik-adik Sekalian Tercemarkan Nama Baiknya Atau Mungkin Karena Kita Naik Motor Kemudian Ditabrak Nah Itu Disamping Ada Pidananya Juga Mengandung Adanya Hak Untuk Mengagudukan Gugatan Disini Ada Perbuatan Melawan Hukum Sedangkan Yang Lahir Karena Perjanjian Itu Karena Adanya Wan Prestasi Dimana Antara Pihak Penggugatan Tergugat Pada Awalnya Mereka Sepakat Untuk Mengadakan Suatu Perjanjian Baik Tulisan Maupun Tertulis Nah Kemudian Ternyata Salah Satu Pihak Itu Wan Prestasi Artinya Tidak Memenuh Prestasinya Baik Itu Seluruhnya Atau Sebagian Sehingga Bisa Mengajukan Gugatan Dengan Dasar Wan Prestasi Tapi Intinya Di Antara Mereka Ada Konflik Sedangkan Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Permohonan Tidak Ada Konflik Nah Masuk Di Pengadilan Negeri Saat Ini Seluruh Indonesia Harus Didaftarkan Melalui E-Court Tadi Atau Electronic Court Tadi Disini Untuk Yang Sudah Advokat Maka Dia Harus Mempunyai Verifikasi Ke Pengadilan Tinggi Lebih Dahulu Sedangkan Untuk Yang Masyarakat Umum Kemudian Instasi Pemerintah Kemudian BUMN Yang Bukan Advokat Atau Dikatakan Istilah Pengguna Lain Maka Dia Bisa Mengajukan Gugatan Melalui E-Court Dengan Melalui Pojok E-Court Jadi Datang Dulu Ke Pengadilan Kemudian Akan Mendapatkan Akun Sementara Akun Sementara Ini Nanti Merupakan Pintu Untuk Masuk Agar Bisa Beracara Dengan E-Court Seperti Itu Nah Dengan Adanya E-Court Ini Maka Akan Menyederhanakan Proses Dan Biaya Ringan Tadi Karena Apa Hak Dursita Untuk Memanggil Kemudian Untuk Mendapatkan Uang Dari Panggilan Tadi Maka Untuk Penggugat Itu Tidak Perlu Lagi Ada Biaya Karena Dengan E-Court Ini Maka Pada Pihak Penggugat Akan Dipanggil Dengan Electronic Mail Atau Email Atau Surat Elektronik Sehingga Dengan Akun Yang Diberikan Oleh Pojok E-Court Tadi Maka Penggugat Harus Aktif Memantau Email Yang Ada Tadi Sehingga Disitu Akan Ketahuan Oh Saya Sidang Jatwal Sidangnya Ada Tanggal Sekian Dan Sebagainya Bukan Hanya Panggilan Saja Kemudian Pembayaran Pun Juga Dengan Virtual Account Artinya Kasir Pengadilan Tidak Perlu Lagi Menerima Uang Itu Karena Dalam Praktiknya Zaman Dahulu Banyak Sekali Oknum-oknum Ini Yang Memanfaatkan Uang Yang Harusnya Disetor Untuk Biaya Perkara Tapi Kemudian Tidak Digunakan Sebagian Memestinya Dengan Adanya Virtual Account Ini Maka Para Pihak Cukup Membayar Ke bank Dengan Nomor Rekening Yang Telah Diberikan Kepada Petugas Itu Tadi Nah Kemudian Juga Para Pihak Sekali Lagi Bisa Mengajukan Bukti-bukti Atau Saksi-saksi Yang Diajukan Nantinya Pada Saat Pembuktian Nah Setelah Adanya Gugatan Kemudian Mendapatkan Nomor Maka Kepada Pihak Tergugat Untuk Pertama Kalinya Akan Dipanggil Oleh Jurusita Nah Disini Ada Panggilan Yang Dibabankan Biaya Karena Ini Adalah Panggilan Yang Pertama Manakala Nanti Pihak Tergugat Setelah Dipanggil Kemudian Dia Menundukkan Diri Untuk Berperkasara Ikot Maka Pihak Tergugat Pun Juga Akan Diberikan Akun Yang Sifatnya Sementara Kecuali Untuk Advokat Yang Akun Yang Sudah Tetap Tadi Nah Setelah Adanya Pemanggilan Para Pihak Lengkap Baik Penggugat Maupun Tergugat Maka Langkah Yang Pertama Ditempuh Adalah Menempuh Upaya Itu Secara Mediasi Mediasi Ini Adalah Bersifat Wajib Hukumnya Seorang Hakim Putusannya Nanti Akan Dinyatakan Batal Demi Hukum Manakala Di Dalam Putusannya Tidak Mencantumkan Upaya Mediasi Itu Jadi Setelah Adanya Gugat Termasuk Kemudian Pihak Tergugat Dipanggil Kemudian Sudah Lengkap Dan Bertemu Maka Upaya Berikutnya Adalah Mediasi Dari Para Pihak Mediasi Ini Akan Dipadu Mediator 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 Bisa Dari Dalam Artinya Pada Hakim Yang Di Luar Yang Menang Perkara Itu Dengan Tidak Ada Biayanya Atau Mediator Yang Dari Luar Di PN Tangerang Ini Banyak Sekali Mediator Yang Dari Luar Sehingga Bisa Memilih Para Pihak Itu Apakah akan Memilih Mediator Dari Dalam Atau Mediator Dari Luar Kemudian Manakala Mediasi Ini Tidak Berhasil Atau Gagal Maka Hakim Mediator Atau Mediator Akan Memberikan Surat Kepada Pengadilan Pada Hakim Yang Menanggap Perkara Itu Bahwa Mediasi Yang Kami Lakukan Gagal Nah Manakala Gagal Maka Cara Selanjutnya Adalah Dengan Pembacaan Gugatan Gugatan Yang Diajukan Tadi Yang Telah Diterima Oleh Tergugat Nanti Akan Dibacakan Tapi Sekali lagi Prakteknya Ya Oleh Karena Pihak Tergugat Sudah Menerima Gugatan Pada Saat Panggilan Pertama Tadi Maka Dalam Prakteknya Maka Kita Akan Menanyakan Kepada Pihak Penggugat Apakah Akan Dibaca Seluruhnya Karena Kadang-kadang Gugatan Itu Baca Sampai Berpuluh Halaman Kalau Hanya Dibaca Saja Kemudian Nanti Akan Memakan Waktu Dan Pihak Tergugat Tidak Kehilangan Haknya Untuk Menjawab Jadi Sejak Awal Memang Tergugat Sudah Tahu Adanya Gugatan Itu Dan Tidak Dirugikan Haknya Sehingga Dalam Praktek Biasanya Dianggap Dibacakan Dan Kemudian Apakah Ada Perubahan Dan Sebagainya Jika Tidak Ada Perubahan Maka Gugatan Dianggap Dibaca Dan Tidak Ada Perubahan Dan Itu Kita Tulis Dalam Berita Acara Maupun Dalam Putusan Kalau Ada Perubahan Maka Kita Lihat Dulu Perubahannya Itu Perubahan Yang Bersifat Masif Mendasar Atau Tidak Kalau Perubahan Yang Diizinkan Di Sini Adalah Perubahan Yang Bersifat Salah Ketik Dan Sebagainya Tidak Boleh Merubah Posita Petitum Dan Sebagainya Itu Kalau Sudah Merubah Posita Petitum Dan Sebagainya Yang Bersifat Fundamental Atau Pokok Maka Kita Sarankan Pada Pihak Penggugat Untuk Mencabut Gugatannya Dulu Jadi Perubahan Yang Diizinkan Adalah Perubahan Yang Bersifat Tidak Prinsip Hal Ini Bertujuan Apa Supaya Tidak Merugikan Kepentingan Pihak Tergugat Jangan Sampai Nanti Nilainya Sebenarnya Yang Digugat Adalah 5 Juta Tapi Ternyata Tertulis 5 Miliard Atau 50 Juta Nah Ini Kalau Seperti itu Masih Bisa Ditolerir Tetapi Kalau Perubahannya Itu Lebih Besar Misalnya Dia Mengugat 1 Miliard Tetapi Ternyata Kelebihan Nol Di Belakangnya Berarti 10 Miliard Misalnya Ini Tidak Boleh Hal itu Terjadi Kecuali Misalnya Angkanya 10 Miliard Tetapi Dalam Hurufnya Tertulis 1 Miliard Dalam Kurung 1 Miliard Seperti itu Maka Itu Bisa Diterima Seperti itu Nah Kemudian Setelah Ada Gugatan Maka Kepada Pihak Tergugat Setelah Menerima Gugatan Dari Jurusita Pada Saat Yang Pertama Maka Pada Pihak Tergugat Itu Diberi Hak Untuk Mengajukan Jawaban Ya Mengajukan Jawaban Jawaban Itu Berisi Tentang Yang Bersifat Tangkisan Atau Eksepsi Maupun Pokok Perkara Dan Juga Bisa Mengajukan Gugat Balik Atau Rekonvensi Jadi Inti Jawaban Itu Ada Eksepsi Atau Tangkisan Kemudian Pokok Perkara Dan Juga Bisa Mengajukan Gugatan Balik Atau Rekonvensi Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Asasnya Mana Kalau Para Pihak Di Dalam Jawabannya Mengakui Gugatan Itu Maka Kadang-kadang Esepsi Ini Juga Tidak Ada Kemudian Gugat Balik Itu Tidak Ada Jadi Ini Adalah Hal-hal Yang Sifatnya Tidak Fundamental Dalam artian Tidak Pokok Jadi Boleh Mengajukan Esepsi Boleh Tidak Boleh Mengajukan Gugat Balik Atau Tidak Tetapi Pokok Perkara Ini Harus Seperti Itu Biasanya Dalam Praktek Biasanya Dalam Praktek Pokok Perkara Suatu Pihak Atau Para Pihak Itu Sudah Berperkara Di Pengadilan Itu Mereka Sudah Menemukan Jalan Buntu Untuk Menyelesaikan Masalahnya Jadi Mereka Biasanya Sudah Ada Mediasi Di Luar Sehingga Namun Mereka Tidak Puas Sehingga Mereka Membawa Perkara Itu Ke Pengadilan Baik Esepsi Ini Macam-macam Adik-adik Ada Esepsi Tentang Ketidak Wenangan Mengadili Baik Karena Alasan Kompetensi Absolut Maupun Kompetensi Relatif Itu Kemudian Ada Esepsi Tentang Kekaburan Gugatan Kemudian Kurang Pihak Kemudian Sudah Daluarsa Penuntutan Dan Sebagainya Sehingga Banyak Sekali Esepsi Yang Nanti Oleh Pak Dosen Pengampu Akan Disampaikan Seperti Itu Nah Juga Adanya Gugat Balik Atau Rekonvensi Jadi Bisa Saja Gugat Balik Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dan Ini Dalam Praktik Juga Sering Dikabulkan Misalnya Bahwa Sebenarnya Yang Berhutang Itu Adalah Penggugat Bukan Tergugat Bahkan Penggugat Yang Punya Kewajiban Terhadap Tergugat Nah Seperti Itu Itu Bisa Diajukan Dalam Rekonvensi Rekonvensi Bisa Diajukan Dalam Segala Hal Kecuali Yang Telah Dilarang Undang Seperti Itu Nah Kemudian Di dalam Jawaban Ini Diurekan Hal-hal Yang Senyatanya Terjadi Misalnya Saya Tidak Benar Menyerobot Tanah Milik Penggugat Tetapi Tanah Itu Adalah Tanah Saya Tanah Warisan Saya Justru Pihak Tergugat Yang Pihak Penggugat Yang Menyerobot Tanah Itu Nah Itu Semua Bisa Diurekan Dalam Jawaban Jadi Berperkara Dalam Pengadilan Negeri Dalam Masyarakat Perdata Itu Seperti Kalau Kita Melerai Adik-adik Kita Yang Bertengkar Atau Anak-anak Kita Yang Bertengkar Memukul Adiknya Kemudian Adiknya Menangis Nah Adiknya Menangis Kemudian Dia Mengadu Pada Ibu Ma Saya Dipukul Oleh Kakak Nah Inilah Namanya Gugatan Kemudian Seorang Ibu Akan Bertanya Kakak Benarkah Kamu Memukul Adik Nah Kayak Gitu Mengatakan Oh Tidak Nah Itulah Seperti Itu Atau Benar Saya Pukul Tapi Karena Begini Begini Nah Sebagainya Nah Jadi Itu Ya Seperti Itulah Bukan Kemudian Adiknya Menangis Karena Dipukul Kemudian Orang Tuanya Langsung Memukul Kakaknya Itu Bukan Orang Tua Yang Bijaksana Kita Akan Mendengar Mengapa Si Adik Ini Menangis Kemudian Mengapa Alasan Kakak Memukul Dan Sebagainya Nah Setelah Jawaban Maka Kepada Pihak Penggugat Yang Telah Gugatannya Dijawab Tadi Masih Mempunyai Hak Lagi Untuk Mengajukan Replik Jadi Ada Gugatan Serangan Dari Pihak Penggugat Kemudian Ada Jawaban Sebagai Bentuk Konter Sebagai Bentuk Perlawanan Di Pihak Tergugat Kepada Pihak Penggugat Masih Diberi Hak Untuk Menjawab Jawaban Tadi Yang Namanya Replik Nah Kemudian Setelah Replik Kepada Pihak Tergugat Masih Diberi Hak Untuk Mengajukan Namanya Duplik Jadi Ini Imbang Hak Penggugat Mengajukan Gugatan Kemudian Mengajukan Replik Sedangkan Pihak Tergugat Punya Hak Untuk Mengajukan Jawaban Dan Kemudian Mengajukan Duplik Seperti Itu Nah Ini Semua Adalah Jawab Menjawab Acaranya Nah Kemudian Setelah Acara Jawab Menjawab Hakim Akan Meneliti Apakah Di Dalam Jawaban Tergugat Tadi Ada Eksepsi Tentang Kewenangan Atau Tidak Kewenangan Di Sini Bisa Bersifat Absolut Atau Bersifat Relatif Absolut Saya Katakan Tadi Bahwa Itu Berhubungan Dengan Kewenangan Pengadilan Yang Lain Dalam Artian Dalam Lingkup Pengadilan Agama Pengadilan Tun Ataukah Pengadilan Militer Seperti itu Itu pengadilan Kompetensi Yang bersifat Absolut Ada Banyak Sekali Kewenangan Kewenangan Yang Bersifat Absolut Walaupun Itu Antar Pengadilan Negeri Sebagai Contoh Kepailitan Atau PKPU Penundaan Kewajiban Bayaran Utang Maka Walaupun Kepailitan Yang Itu Memenang Pengadilan Niaga Maka Atau Saya Tambahkan Lagi Misalnya Merek Paten Dan Cipta Maka Itu Bukan Mewenang Pengadilan Negeri Tetapi Mewenang Pengadilan Niaga Sehingga Itu Secara Absolut Apabila Ada Gugatan Seperti itu Dan Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang Misalnya Tidak Berenang Mengadili Perkara Itu Maka Harus Menyatakan Dirinya Tidak Berenang Sebagai Contoh Misalnya Itu Ada Perjanjian Yang Bersifat Syariah Itu Adalah Pemenang Pengadilan Agama Maka Manakala Pengadilan Itu Masuk Ke Pengadilan Negeri Maka Itu Harus Diserahkan Kepada Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Harus Menyatakan Tidak Berenang Mengadili Perkara Itu Atau Juga Masalah Warisan Yang Untuk Pemuluk Agama Islam Maka Itu Tidak Boleh Diselesaikan Di Pengadilan Negeri Harus Diselesaikan Di Pengadilan Agama Kemudian Masalah Niaga Itu Memanang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Misalnya Atau Pengadilan Negeri Semarang Memanang Pengadilan Niaga Itu Juga Harus Diselesaikan Di Sana Mana Kala Ada XFV Tersebut Maka Hakim Harus Menjatuhkan Putusan Selah Apakah Benar XFV Tersebut Dengan Di Awal Bukti awal Menyerahkan Bukti awal Bisa saja Bukan Memenang Pengadilan Negeri Tangerang Karena Kompetensi Relatif Tapi Memenang Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Serang Dan Sebagainya Karena Itu Ada Perjanjian Misalnya Apabila Di Antara Para Pihak Yang Bersengketa Maka Akan Diselesaikan Di Pengadilan Jakarta Pusat Itu Adalah Pilihan Hukum Maka Apabila Ada Hal Tersebut Maka Pengadilan Negeri Tangerang Harus Menyatakan Dirinya Tidak Berwenang Karena Ada Perjanjian Pilihan Hukum Tadi Baik Kita Berasumsi Bahwa Tidak Ada Eksepsi Tentang Kemenangan Maka Kita Lanjut Ke Berikutnya Yaitu Pembuktian Setelah Menjawab Selesai Telah Selesai Duplik Kemudian Tidak Ada Eksepsi Dan Sebagainya Maaf Tidak Ada Eksepsi Tentang Kompetensi Atau Kemenangan Pengadilan Maka Kita Langsung Ke Pembuktian Pembuktian Disini Dalilnya Atau Azasnya Adalah Siapa Yang Mendalilkan Maka Dia Wajib Membuktikan Itu Dalam Artian Begini Pihak Penggugat Karena Dia Mendalilkan Maka Dia Harus Membuktikan Dalil-dalil Gugatannya Namun Demikian Ada Kalanya Beban Pembuktian Ini Dibebankan Kepada Pihak Tergugat Sebagai Contoh Misalnya Penggugat Tergugat Karena Dia Membeli Tanah Misalnya Dari Pihak Tergugat Tetapi Ternyata Belum Dibayar Kemudian Tergugat Mengatakan Benar Saya Membeli Menjual Tanah Kepada Pihak Penggugat Tetapi Sudah Saya Bayar Nah Disini Beban Pembuktian Ada Pihak Tergugat Dia Harus Membuktikan Bukti Pembayarannya Bukan Hanya Masalah Tanah Misalnya Kalau tanah Biasanya Sudah Harus Dilakukan Dari PPAT Dan Sebagainya Kemudian Balik Nama Di BPN Dan Sebagainya Tetapi Kalau Ini Menyangkut Transaksi Jual-beli Barang Yang Lain Misalnya Masalah Komoditas Ekspor Kemudian Masalah Jual-beli Mobil Dan Siapa Yang Mendalilkan Itu Harus Membuktikan Tapi Sekali Lagi Beban Pembuktian Itu Bisa Ada Pihak Tergugat Ada Juga Misalnya Di dalam Jawabannya Tergugat Menyatakan Sudah Saya Bayar Tetapi Belum Lunas Maka Saya Bisa Minta Penundaan Pembayaran Dan Sebagainya Itu Pemban Pembuktian Maka Pihak Tergugat Harus Membuktikan Pihak Pihak Penggugat Harus Membuktikan Berapa Besar Yang Sudah Dibayar Dan Sebagainya Biasanya Yang Terjadi Adalah Besaran Kalau Dalam Masalah Perjanjian Adalah Besaran Pembayarannya Itu Tadi Nah Alat Bukti Yang Umum Atau Biasa Yang Diatur Di Dalam HIR Itu Ada Bukti Tertulis Atau Bukti Surat Kemudian Bukti Saksi Kemudian Bukti Persangkaan Ada Bukti Pengakuan Ada Bukti Sumpah Nah Ini Yang Diatur Dalam HIR Dan RBG Sedangkan Pemeriksaan Setempat Dan Ahli Ini Muncul Karena Dalam Praktik Peradilan Karena Tidak Semua Perkara Itu Harus Pemeriksaan Setempat Pemeriksaan Setempat Di Sini Hanya Untuk Yang Tanah Saja Dan Ini Sesuai Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Kalau Untuk Tanah Sengketa Masalah Tanah Sebaiknya Dilakukan Pemeriksaan Setempat Ini Adalah Untuk Mengetahui Dimana Sebenarnya Objek Tanah Itu Yang Dipersengketakan Hal Ini Bertujuan Untuk Memudahkan Manakala Perkara Itu Tersebut Sudah Punya Kekuatan Hukum Dan Kemudian Harus Dilaksanakan Ekskusi Karena Ekskusi Itu Dilaksanakan Oleh Ketua Pengadilan Nanti Akan Kami Jelaskan Sedangkan Hakim Itu Hanya Memeriksa Perkara Bukan Bermenang Untuk Melakukan Ekskusi Sehingga Dengan Tidak Jelasnya Objek Yang Disengketakan Maka Akan Menyulitkan Ketua Pengadilan Dalam Mengeksekusi Itu Dengan Pemeriksaan Setempat Maka Panitra Pengganti Akan Mencatat Luas Tanahnya Kemudian Batas-batasnya Kemudian Gambar Situasinya Dan Sebagainya Karena Bisa Saja Gambar Situasi Ini Akan Berubah Beberapa Tahun Yang Akan Datang Seperti Itu Sehingga Pemeriksaan Setempat Di dalam Perkara yang Sengketa Tanah Sengketa Tanah Sangat Penting Di dalam Perkara Perdata Nah Persangkaan Di sini ada Persangkaan Kalau ada Hakim Dan Persangkaan Berat Undang-Undang Nah Persangkaan Yang Nanti akan Dijelaskan Pengampu Ada Kalau Dalam Perkara Perdata Ada Petunjuk Seperti itu Kemudian Ahli Ahli Juga Merupakan Satu Alat Bukti Walaupun Dalam Perkara Perdata Jarang Sekali Ada Ahli Namun Demikian Ada Juga Yang Mengajukan Ahli Itu Pembuktian Nah Pembuktian Tadi Harus Dilakukan Oleh Setiap Pihak Tidak Boleh Hakim Hanya Mementingkan Salah Satu Pihak Saja Jadi Pada Pihak Pengugat Dan Tergugat Diberi Hak Yang Sama Untuk Mengajukan Bukti Buktinya Nah Setelah Para Pihak Puas Dengan Bukti Buktinya Setelah Para Pihak Puas Dengan Bukti Buktinya Maka Hakim Akan Bertanya Apakah Akan Mengajukan Hal Yang Lagi Maka Para Pihak Akan Menyatakan Cukup Baik Bukti Surat Mampun Bukti Saksi Mungkin Bukti Ahli Dan Sebagainya Nah Saya Ulang Di Atas Lagi Sumpah Ini Juga Jarang Sekali Diterapkan Di Persidangan Selama Saya Jadi 23 25 Tahun Jadi Hakim Saya Tidak Menerapkan Bukti Sumpah Ini Karena Bukti Sumpah Ini Ada Sumpah Tambahan Atau Suppletor It Dan Juga Ada Sumpah Pemutus Atau Decisur It Biasanya Sumpah Decisur Atau Ini Tidak Ada Bukti Sama Sekali Sehingga Ini Jarang Terjadi Dalam Praktek Sumpah Tambahan Itu Buktinya Minim Sekali Ini Juga Jarang Terjadi Sehingga Hakim Jarang Sekali Menerapkan Alak Bukti Sumpah Ini Setelah Para pihak Puas Dengan Bukti Buktinya Habis Yang Diajukan Maka Kepada Para pihak Diberikan Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan Kesimpulan Ini Tidak Wajib Adik-adik Artinya Boleh Mengajukan Boleh Tidak Tetapi Biasanya Itu Akan Mengajukan Kesimpulan Kesimpulan Ini Berisi Tentang Dalil-dalil Yang Diajukan Penggugat Dalil-dalil Yang Diajukan Pihak Tergugat Kemudian Bukti-bukti Yang Diajukan Secara Serehana Saja Secara Resumenya Saja Dan Kemudian Kesimpulan Yang Diambil Oleh Para Pihak Bahwa Kalau Itu Penggugat Biasanya Mohon Gugatan Saya Dikabulkan Kalau Pihak Tergugat Mohon Gugatan Ditolak Atau Dinyakkan Tidak Dapat Diterima Jadi Kesimpulan Itu Merupakan Resume Dari Perjalanan Perkara Itu Kalau Pihak Penggugat Maka Dia Akan Menunjukkan Dalil-Dalil Ajukan Penggugat Itu Apa Saja Bukti Diajukan Oleh Pihak Tergugat Apa Saja Nah Kemudian Kesimpulan Dari Pihak Penggugat Bahwa Gugatan Saya Dikabulkan Jadi Intinya Kesimpulan Itu Adalah Suatu Bentuk Pengaruh Dari Para Pihak Kepada Hakim Supaya Menuruti Keinginan Yang Diajukan Oleh Para Pihak Kalau Tergugat Tentunya Menginginkan Supaya Gugatan Ditolak Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Seperti Itu Kalau Dari Pihak Penggugat Mohon Gugatan Saya Dikabulkan Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanahnya Kemudian Memenuhi Prestasinya Dan Sebagainya Itu Yang Namanya Kesimpulan Nah Kemudian Kesimpulan Ini Sebenarnya Itu Merupakan Acara Setelah Pembuktian Namun Demikian Ada kalanya Para Pihak Itu Bisa Mengajukan Bukti Tambahan Karena Ternyata Bukti Itu Baru Datang Maka Menyimpangi Azaz Yang Sudah Selesai Kesimpulan Tidak Ada Pembuktian Maka Hakim Karena Jabatannya Itu Bisa Membuka Sidang Untuk Satu Kali Lagi Saja Tidak Boleh Lebih Jadi Setelah Kesimpulan Atas Permohonan Dari Pihak Penggugat Misalnya Pihak Tergugat Misalnya Bukti Itu Baru Datang Dari Luar Negeri Atau Baru Ditemukan Misalnya Ya Maka Bisa Diajukan Dalam Sidang Itu Nah Tetapi Sekaliki Hanya Satu Kali Saja Tidak Boleh Lebih Manakala Hak Ini Tidak Digunakan Maka Tidak Boleh Lagi Dia Meminta Berikutnya Dan Tidak Boleh Ada Kesimpulan Lagi Jadi Cukup Hakim Karena Jabatannya Biti Setelah Kesimpulan Nah Setelah Tidak Ada Hal Yang Diajukan Lagi Maka Bersifat Cara Berikutnya Adalah Putusan Nah Putusan Ini Adalah Menjadi Tugas Hakim Setelah Meneliti Gugatan Membaca Gugatan Kemudian Membaca Jawaban Maka Hakim Di sini Akan Tahu Apa Duduk Permasalahan Antara Pengugat Dan Tergugat Nah Setelah Hakim Memahami Duduk Permasalahan Antara Pengugat Tahu Yang Disengketakan Antara Pengugat Dan Tergugat Maka Hakim Putusan Itu Bersifat Nantinya Dikabulkan Atau Menolak Dan Sebagainya Nah Putusan Ini Bersih Ada Yang Bersifat Deklaratur Deklaratur Artinya Menyatukan Seperti itu Kemudian Artinya Deklarasi Saja Kemudian Ada Konstitutif Seperti itu Kemudian Ada Kondemnatur Kondemnatur Ini Bersifat Penghukuman Sedangkan Konstitutif Bersifat Menciptakan Keadaan Baru Misalnya Antara Pengugat Tergugat Diputus Maka Menjadi Statusnya Keadaan Baru Si pengugat Menjadi Janda Atau Duda Kemudian Si tergugat Menjadi janda Atau duda Tergantung Siapa yang Pengugatnya Seperti itu Nah Kondemnatur Ini bersifat Penghukuman Ini Misalnya Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Menghukum Tergugat Untuk Membayar Hutangnya Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa Dan sebagainya Ini bersifat Kondemnatur Seperti itu Nah Baik Kemudian Setelah Putusan Artinya Sedang Selesai Ya Artinya Selesailah Hukum Sedang Di Pengadilan Negeri Setelah Berakhirnya Putusan Namun Demikian Apabila Para pihak Tidak Puas Dengan Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Adalah Pengadilan Negeri Maka Para pihak Bisa Mengajukan Upaya Hukum Bisa Yang bersifat Biasa Yaitu Bersifat Verset Atau Perlawanan Verset Ini Diajukan Manalah Para Pihak Tergugat Yang Dipanggil Tidak Hadir Yang Artinya Putusan Verset Ya Itunya Verset Nah Dengan Adanya Putusan Verset Tadi Maka Verset Nah Verset Inilah Yang Merupakan Bentuk Jawaban Nah Kemudian Bisa Banding Bisa Kasasi Nah Kemudian Ada Upaya Hukum Yang Luar Biasa Yaitu Bisa Peninjuan Kembali Dan Derjen Verset Atau Perlawanan Pihak Ketiga Seperti Itu Nah Kemudian Disini Ada Pelaksanaan Putusan Atau Eksekusi Apa Saja Putusan Yang Bisa Dieksekusi Disini Ada Putusan Yang Telah Punya Kekuatan Hukum Tetap Atau Inkrah Van Guwis Mempunyai Kekuatan Tetap Suatu Putusan Tidak Akan Bisa Dijalankan Kalau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Kemudian Putusan Itu Tidak Dijalankan Secara Sukarela Oleh Pihak Tergugat Sehingga Terpaksa Dijalankan Secara Paksa Oleh Ketua Pengadilan Nah Kemudian Putusan Tadi Bersifat Ya Itu Jadi Kalau Tidak Ada Bersifat Penghukuman Maka Putusan Itu Non Escutable Amar Putusan Tadi Harus Mencantumkan Amar Menghukum Tergugat Untuk Membayar Sejumlah Uang Dan Sebagainya Itu Kalau Tidak Ada Amar Ini Walaupun Di awal Ditakan Bahag Gugatan Penggugat Mengagulkan Gugatan Penggugat Menyatakan Penggugat Sebagai Pemilik Atas Tanah Yang Terletak Di Jalan Ini Kampung Ini Luas Ini Luas Sekian Dengan Batas Batas Sekian Tetapi Kalau Di bawah Tidak Ada Amar Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Kepada Penggugat Dengan Bebas Tanpa Beban Apapun Maka Ketua Pengadilan Tidak Akan Melaksanakan Putusan Itu Jadi Harus Persifat Penghukuman Atau Kondemnator Kemudian Harus Dilaksanakan Di bawah Dan Atas Perintah Ketua Pengadilan Di Beberapa Negara Eksekusi Itu Didalankan Oleh Hakim Komisaris Dan Sebagainya Tetapi Pengadilan Negeri Di Indonesia Berdasarkan HIR Dan RBG Maka Putusan Perdata Itu Dilaksanakan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Seperti Itu Ya Baik Itu Tadi Hukum Acara Perdata Kami Lanjut Ke Acara Pidana Pak Moderator Mohon maaf Pak Moderator Kayaknya Dianmud Dulu Ya Pak Narasumber Hari ini Kita Batasi Untuk Materi Hukum Acara Perdata Saja Pak Nanti Untuk Agenda Acara Pidana Kita lanjutkan Besok Oh Begitu Oh Begitu Jadi Kita fokus Hari ini Hukum Acara Perdata Pak Bapak Silahkan Lanjutkan Baik Kalau Untuk Acara Perdata Saya Kira Itu Tapi Kami Akan Membuka Diskusi Nantinya Kalau Memang Ada Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Adik-adik Mahasiswa Dalam Praktek Persidangan Maupun Dalam Perkara-perkara Yang lain Ya Insyaallah Dengan Kemampuan Yang Terbatas Yang saya Miliki Saya Akan Berusaha Menjawab Pertanyaan Dari Adik-adik Saya Kira Demikian Pak Moderator Terima Kasih Terima 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 Atas Penyampaian Materinya Bapak Ibu Dosen Dan Rekan-rekan Mahasiswa Semuanya Tadi Kita Sudah Mendengar Penyampaian Materi Oleh Pemateri Pada Kesempatan Ini Ijinkan Saya Untuk Sedikit Mengambil Benang Merah Dari Tidak Mengurangi Substansi Penyampaian Materi Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemateri Tetapi Ijinkan Saya Untuk Mengambil Benang Merah Sedikit Yang Perlu Kita Garis Bawahi Yang Sebagai Bahan Yang Kita Pegang Pada Kesempatan Hari Ini Yang Berkaitan Dengan Materi Hukum Acara Perdata Yang Pertama Adalah Terkait Asas Hukum Dalam Hukum Acara Perdata Asas Hukum Yang Pertama Hakim Bersifat Menunggu Yang Berikut Hakim Itu Bersifat Pasif Dalam Kita Beracara Perdata Hakim Itu Harus Bersifat Pasif Menunggu Para Pihak Yang Mengajukan Perkara Hukumnya Kepengadilan Yang Berikut Dalam Pemulisan Perkara Perdata Itu Dia Mencari Atau Menggali Kebenaran Formil Yang Berkaitan Dengan Bukti Bukti Formil Berbeda Dengan Perkara Pidana Yang Menggali Kebenaran Material Berikut Yang Dalam Menyampaikan Proses Persidangan Di Pengadilan Berkaitan Dengan Perkara Perdata Itu Sisi Perkara Bersifat Terbuka Untuk Umum Kecuali Kecuali Ditentukan Lain Oleh Undang Undang Kecuali Misalnya Dalam Perkara Perceraian Atau Tindak Bidana Anak Yang Berikut Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Hakim Itu Bersifat Memendengar Harus Memberikan Kesempatan Kepada Para Pihak Baik Tergugat Maupun Pegugat Untuk Menyampaikan Keterangan Dan Penjelasannya Mengambil Prinsip Audi At Artinya Hakim Tidak Boleh Memihak Ketika Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Pegugat Maka Hakim Juga Harus Memberikan Kesempatan Kepada Tergugat Untuk Menyampaikan Kepentingannya Keinginannya Yang Ingin Dia Buktikan Di Pengadilan Yang Berikut Asasnya Adalah Putusnya Itu Harus Ada Alasan Hukumnya Ada Pertimbangan Pertimbangannya Baik Yang Dikaji Dari Sisi Yuridis Dasar Hukum Prinsip Hukum Asas Hukum Dan Lain-lain Yang Sudah Dibahas Oleh Hakim Yang Memeriksa Perkara Itu Yang Berikut Dalam Pemeriksaan Perkara Ada Biaya Ada Pengenaan Biaya Jadi Walaupun Biaya Itu Ditekan Secerendah Mungkin Tetapi Pada Prinsipnya Bahwa Berperkara Perdapat Di Yang Berikut Sistem Peradilannya Mengalut Prinsip Sederhana Dan Biaya Ringan Dan Biaya Cepat Artinya Tadi Bahwa Prosesnya Itu Tidak Boleh Belit Belit Pengenaan Biaya Juga Harus Ringan Dijangkau Oleh Para Pencari Keadilan Yang Berikut Dalam Pengajuan Pugatan Perkara Perdata Biasanya Juga Dilakukan Melalui Sistem E-Code Jadi Sistem E-Code Berdasarkan Kesepakatan Dari Para Pihaknya Pugat Maupun Terbuat Mana Sistem Yang Dipakai Atau Pengajunya Secara Secara Konvensional Jadi Pendaftarnya Langsung Ke Panitra Pengadilan Yang Berikut Prinsip Menjalankan Kekuasaan KKM Itu Bersifat Merdeka Artinya Tanpa Intervensi Dari Biar Manapun Yang Berikut Dalam Mengajukan Gugatan Setiap Orang Boleh Apapun Dia Boleh Mengajukan Tutan Hak Kepada Pengadilan Tetapi Diajukan Dalam Dua Bentuk Yang Pertama Gugatan Itu Yang Perkaranya Adalah Mengandung Unsur Konflik Atau Pertentangan Ada Pihak Pengugat Ada Pihak Tergugat Sedangkan Pengajuan Tuntun Hak Dalam Bentuk Permohonan Atau Voluntir Itu Tidak Konflik Jadi Hanya Satu Pihak Saja Yang Yang Berikut Setelah Perkaranya Kita Gugat Perkara Gugatan Yang Didasarkan Di Pengadilan Baik Melalui Pendaftaran Secara Langsung Secara Konvensional Atau Pendaftaran Melalui Ekot Maka Para Pihak Dipanggil Dipanggil Untuk Menghadiri Sidang Pertama Dengan Agenda Mediasi Itu Menganut Mengakomodir Permah Nomor 1 Tahun 2016 Bahwa Setiap Perkara Yang Masuk Ke Pengadilan Harus Di Respon Oleh Hakim Majelis Pengadilan Dengan Mengupayakan Ada Mediasi Terlebih Dulu Yang Berikut Agenda Sidang Kedua Pembacaan Gugatan Berikut Agenda Sidang Ketiga Jawaban Jawaban Ini Ada Tiga Hal Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Berkait Dengan Eksepsi Atau Tangkisan Di Luar Pokok Perkara Jawaban Menyakut Pokok Perkara Dan Apabila Ada Kepentingan Yang Bisa Kita Menuntut Kembali Kita Bisa Mengajukan Melalui Gugatan Balik Atau Rekonvensi Yang Berikut Agenda Sidang Yang Keempat Adalah Replik Tanggapan Dari Pengugat Terhadap Jawaban Dari Tergugat Yang Berikut Keempat Kelima Adalah Sidang Duplik Agenda Sidang Duplik Tergugat Diberikan Kesempatan Untuk Menanggapi Duplik Daripada Tergugat Diberikan Kesempatan Untuk Menanggapi Replik Daripada Pengugat Dan Yang Keenam Adalah Sidang Pembuktian Ada Beberapa Alat Bukti Yang Tadi Surat Disampaikan Yang Pertama Bukti Saksi Persangkaan Baik Persangkaan Hakim Maupun Persangkaan Menurut Undang-Undang Ada Pengakuan Ada Sumpah Dan Ada Pemeriksaan Setempat Yang Berkaitan Dengan Objek Tanah Untuk Mastikan Letak Objek Tanah Yang Berikut Sidang Ke Kenam Adalah Kesimpulan Dan Yang Kedelapan Adalah Putusan Nah Putusan Itu Bisa Bersifat Declaration Atau Pernyataan Atau Yang Bersifat Membuat Menimbulkan Satu Keduan Baru Atau Konstitutif Dan Bersifat Penghukuman Atau Condem Natoyer Nah Setelah Putusan Ada Upaya Hukum Ada Tiga Upaya Hukum Yang Pertama Perlawanan Terset Ada Upaya Hukum Biasa Dan Ada Upaya Hukum Luar Biasa Nah Biasa Adalah Yang Pertama Banding Dan Kasasi Sedangkan Luar Biasa Adalah PK Dan D Atau Perlawanan Pial Ketiga Dan Yang Melaksanakan Putusan Pengadilan Adalah Secara Perdata Adalah Ketua Pengadilan Negeri Yang Memerisap Perkara Yang Bersangkutan Mungkin Itu Benang Merah Yang Saya Dapat Ambil Sebagai Pegangan Bagi Perkarakan Mahasiswa Untuk Mempersingkat Waktu Kita Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Bisa Menggali Materi Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Pemateri Kita Kasih Kesempatan Untuk Sesi Pertama Dulu Saya Batasi Waktu Saya Batasi Pernanya Tiga Orang Untuk Sesi Pertama Silahkan Siapa Yang Mau Bertanya Untuk Menggali Mendalami Materi Yang Sudah Disampaikan Untuk Kita Buka Sesi Pertama Ada Tiga Orang Silahkan Silahkan Angkat Tangan Halo Daniel Lumbun Gaul Silahkan Jangan Mute Daniel Lumbun Gaul Sebutkan Namanya Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Pagi Salam Sikap Terima Kita Semua Perkenalkan Nama Saya Daniel Lumbun Gaul Dari Ruang 10 53 Saking Bertanya Tentang Di Dalam Hukum Acara Proses Pengadilan Perkara Pengadilan Negeri Sering Kita Lihat Bahwa Proses Penyelesaian Kasus Acara Perdata Menjadi Di bawah Kerana Acara Bidana Begitupun Acara Bidana Menjadi Perdata Kenapa Hal ini Bisa Terjadi Terlebih Maretnya Kasus Kasus Perdata Dipaksakan Kepidana Apakah Emang Ada Oknum Yang Sedang Bermain Main Atau Ya Sudah Cukup Pesannya Sudah Disampai Berikut Penanya Kedua Ya Silahkan Penanya Kedua Cepat Durasi Waktu Ya Silahkan Penanya Kedua Sesi Pertama Siapa Lagi Ya Pak Dery Silahkan Pak Dery Di Unmute Pak Dery Silahkan Sudah Saya Klik Unmute Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terdengar Jelas Pak Ya Dengar Pak Silahkan Mohon izin Untuk Bapak Lokil Ketua Pentanggerang Saya ingin bertanya Dapatkah Hakim Turun langsung Ke TKP Dalam hal ini Memawancarai Secara pribadi Pihak Penggugat Ataupun Tergugat Dalam posisinya Sebagai Hakim Atau Kita anggap saja Hakim ini Datang secara pribadi Ke Pihak Penggugat Atau Tergugat Untuk Memawancarai Kebenaran Yang Bisa Diambil Lalu Apakah Hasil Dari Apa Wawancara Ini Bisa Dijadikan Sebagai Alat Bukti Atau Bukti Tambahan Dari Hakim Untuk Memutus Ponis Yang Akan Diberikan Oleh Hakim Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Berikut Penanyaan ketiga Untuk sesi pertama Dian Saputra Silahkan Dian Saputra Di unmute Sudah saya Klik unmute Ya silahkan Saya Pengen tanyaan Sama Bapak Tarjo Dari Mohon Mohon Ditampilkan Videonya Pak Mohon Namanya Siapa Videonya Tampilkan Pak Videonya Dibuka Ditampilkan Oke Nama saya Dian Saputra Buka nama dulu Nama saya Dian Saputra Silahkan Ada sedikit Saya mau tanyakan Sama Mohon izin Sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggerang Ya singkat Silahkan Tadi disebutkan Disini Disebutkan Bahwa Masyarakat Umum Atau Pengguna Lain Selain Dari PNS Atau ini Bisa Mengajukan Ikor Atau Pojok Ikor Nah itu Cara Pendaftaran Dari 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 Pojok Ikor Atau Ikor Itu Bagaimana Pak Terima kasih Assalamualaikum Oke Oke Pak Untuk Sesi pertama Ada Surat Ada Tiga Penanya Silahkan Bapak Untuk Menanggapi Pertanyaan Dari Para Penanya Pada Bapak Dipersilakan Baik Terima kasih Bapak Moderator Wah luar biasa Saya tidak Menyangka Bapak Ada Antosiasme Dari Adik-adik Saya Junior Saya Di Pawat Komunitas Pamulang Ini Untuk Menanggapi Apa yang Saya Sampaikan Tadi Baik Pertanyaan Pertama Dari Mas Daniel Lumban Gaul 10 53 Jadi Tentang Perkara Perdata Bisa Menjadi Pidana Dan Pidana Menjadi Perkara Perdata Dan Sebagainya Jadi Ya Jadi Dalam Perkara Perdata Dalam Satu Perkara Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Adanya Persifat Melawan Hukum Artinya Perbuatan Itu Muncul Karena Pasal 1365 Di Dalam Pasal 1365 Ini Ada Unsur Satu Kesalahan Ada Unsur Satu Kesalahan Kalau Ternyata Di Dalam Kesalahan Itu Ada Unsur Pidananya Maka Orang Yang Dirigukan Ini Bisa Menempuh Jalur Secara Perdata Maupun Secara Pidana Sebagai Contoh Kita Ditabrak Orang Ditabrak Misalnya Kemudian Menimbulkan Luka Dan Kemudian Bahkan Mungkin Ada yang Meninggal Dunia Dan Kemudian Menimbulkan Kerusakan Terhadap Mobil Kita Dan Sebagainya Nah Ini Disamping Adanya Berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas Ada Unsur Pidananya Maka Juga Bisa Menuntut Adanya Perkara Perdata Perkara Perdata Kalau ada Unsur Perkara Pidana Bisa Digabung Dengan Perkara Pidana Namun Demikian Kalau Dalam Perkara Pidana Digabung Dalam Perkara Pidana Berdana Pasal 98 Kuhab Maka Itu Hanya Kerugian Yang bersifat Material Saja Yang bisa Digugat Sedangkan Kalau Diajukan Secara Perdata Maka Dia bisa Mengugat Kerugian Material Dan Juga Yang bersifat Immaterial Demikian Juga Dalam Perkara Penipuan Atau Penggelapan Ini Awalnya Perkara Pidana Maka Karena Kita Dirugikan Oleh Si Pelaku Ini Maka Kita Bisa Mengugat Secara Perdata Itu Namun Demikian Ada Kalanya Kita Mengadili Perkara Pidana Misalnya Itu Berdasarkan Penipuan Tetapi Karena Ternyata Lahir Dari Suatu Perjanjian Maka Biasanya Kita Akan Melepaskan Terdakwah Itu Dari Pidana Yang Dituntut Itu Namanya Onselah Jadi Seperti Itu Jadi Ada Saja Ada Mungkin Ada Perkara Pidana Tetapi Juga Ada Perkara Perdatanya Tetapi Ada Perkara Perdata Yang Dibawa Ke Pengadilan Pidana Maka Kalau Itu Lahir Karena Ada Suatu Perjanjian Dan Sebagainya Maka Pidana Seperti itu Jadi Dalam Perkara Perdata Mungkin Ada Pidana Ada Perdatanya Seperti itu Sedangkan Dalam Perkara Pidana Bisa Juga Hal Seperti itu Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Mudah-mudahan Puas Nanti Kalau Tidak Puas Bisa Diskusi Kemudian Perkaraan Dari Mas Dery Yang Berikutnya Apakah Hakim Dapat Bertemu Langsung Kepada Pihak Penggugat Dan Terkuat Secara Pribadi Jawabannya Tegas Tidak Boleh Bahkan Ini Melanggar Kode Etik Seorang Hakim Dilarang Bertemu Dengan Para Pihak Secara Pribadi Apalagi Dijanjikan Ada Perjanjian Kita Ketemu Di Sana Ada Ketemu Di Hotel Ini Ketemu Di Tempat Makan Ini Rumah Makan Ini Dan Sebagainya Kemudian Menggali Informasi Dan Sebagainya Tidak Boleh Hakim Boleh Bertemu Dengan Para Pihak Itu Di Ruang Sidang Saja Dan Tidak Boleh Menggali Informasi Informasi Yang Lainnya Keselain Persidangan Perkara Itu Namun Demikian Ada Kalanya Misalnya Tidak Sengaja Ketemu Tetapi Kemudian Hakim Harus Segera Menghindar Dari Pihak Tergugat Atau Pihak Penggugat Yang Ketemu Tadi Misalnya Ketemu Di Bandara Misalnya Maka Hakim Harus Segera Berusaha Menghindari Menghindari Pihak Pihak Yang Berperkara Itu Tadi Sekali Lagi Tidak Boleh Seorang Hakim Menggali Informasi Dari Para Pihak Secara Pribadi Itu Melanggar Kode Etik Dan Sanksinya Berat Bisa Dilakukan Pemecatan Terhadap Hakim Jadi Yang Boleh Dilakukan Adalah Di Ruang Persidangan Menggali Informasi Kemudian Pertanyaan Berikutnya Halo Pak Yang Pertanyaan Kedua Tadi Pak Derry Mungkin Substansinya Sudah Disampaikan Tetapi Ada Lagi Yang Berkaitan Dengan Hakim Itu Ke TKP Dalam arti Mungkin Ke Lokasi Tanah PS Terus Melawancara Para Bihak Langsung Dan Apakah Hasil Wawancara Itu Bisa Dijakkan Sebagai Alat Bukti Dalam Memutus Perkaranya Pak Ya Intinya Kehadiran Hakim Dalam Suatu Tempat Itu Harus Diketahui Oleh Semua Pihak Dalam Artian Oleh Penggugat Dan Tergugat Kalau Kedatangannya Ke lokasi Untuk Meriksa Tanah Itu Pasti Penggugat Dan Tergugat Sudah Diberitahu Kapan Kita Akan Pemecatan Setempat Jam Berapa Dan Sebagainya Tetapi Hakim Sekali Lagi Tidak Boleh Menggali Informasi Yang Ditunjukkan Kepada Pihak Penggugat Dan Tergugat Yang Boleh Dilakukan Kalau Pemecatan Lokasi Tanah Biasanya Tolong Tunjukkan Mana Lokasinya Mana Batas-batasnya Itu Itu Kan Yang Tau Tanah Yang Digugat Itu Kan Penggugat Oh Saya Menginginkan Tanah Itu Pak Itu Yang Saya Gugat Kemudian Ada Tergugat Juga Oh Betul Pak Lokasinya Disini Batas-batasnya Ini Nah Itu Kan Ada Komunikasi Tetapi Komunikasi Ini Diketahui Oleh Semuanya Sehingga Tidak Ada Yang Ditutup Tutupi Kalau Yang Tidak Boleh Adalah Informasi Yang Ditutup Tutupi Tetapi Kalau Semua Pihak Mengetahui Tolong Tunjukkan Tanahnya Mana Ini Oh Ini Lokasinya Disini Batas-batasnya Ini Luasnya Ini Oke Saya Gambar Kemudian Ada Pihak Enggak Di Dalam Tanah Ini Ada Siapa Saja Menguasai Tanah Itu Dan Sebagainya Itu Boleh Untuk Menambah Jelasnya Tetapi Sekali Lagi Itu Kan Para Pihaknya Semua Tahu Tidak Boleh Ditutup Tutupi Jadi Misalnya Ternyata Ada Pihak Ketiga Yang Ada Disitu Yang Tidak Ikut Digugat Nanti Akan Kita Konfirmasi Kepada Pihak Tergugat Apa Benar Ini Ada Pihak Ketiga Itu Semua Dicata Dalam Berita Acara Jadi Boleh Menggali Kalau Memang Itu Untuk Kepentingan Persidangan Dan Semua Pihak Semua Pihak Harus Hadir Dan Mengetahui Tidak Boleh Ada Yang Ditutup Tutupi Intinya Seperti Itu Mas Diri Ya Mudah-mudahan Puas Dengan Pertanyaan Saya Apa Begitu Maksud Kami Pak Mediator Silahkan Pak Lanjutkan Pak Baik Kemudian Untuk Mas Dian Saputra Jadi Begini Ikort Pada Awalnya Itu Hanya Untuk Advokat Saja Namun Demikian Kemudian Mahkamah Agung Mengakomodir Kepentingan Kepentingan Pihak Pengguna Lain Yang Dalam Hal ini Adalah Masyarakat Yang Non Advokat Kemudian Bagi Pihak Instansi Pemerintah Misalnya Dari Pemda Yang Digugat Kemudian Dari BUMN Yang Digugat Dan Sebagainya Itu Boleh Mengajukan Permohonan Untuk Mengajukan Berperkara Secara Ikort Ya Namanya Itu adalah Pengguna Lain Kalau Pengguna Terdaftar Itu adalah Advokat Sedangkan Pengguna Lain Itu adalah Masyarakat Kemudian LSM Kemudian Instansi Pemerintah Kemudian BUMN Dan Sebagainya Nah Maka Kepada Pengguna Pengguna Lain Tadi Akan Akan Mendapatkan Akun Sementara Ya Yang Hanya Bisa Diakses Setelah Mendapatkan Akun Dan Kemudian Akan Tertutup Akun Itu Setelah Perkara Itu Selesai Ya Boleh Nanti Datang Saja Ke Pocok Ikot Mas Dian Misalnya Saya Akan Mengajukan Gugatan Tapi Saya Bukan Advokat Silahkan Datang Ke Pocok Ikot Di Ruang Pelayan Terpadu Satu Pintu PN Disana Akan Dilayani Dan Mendapatkan Akun Sementara Ya Disitu Nanti Bisa Membayar Perkara Membayar Biaya Perkara Kemudian Mengakses Sistem Informasi Penulisan Perkara Atau SIPP Dan Kemudian Bisa Mengajukan Mengupload Gugatan Mengupload Alat Bukti Kemudian Pokoknya Mengakses Kegiatan Persidangan Perkara Itu Saja Ya Seperti Itu Dian Jadi Bisa Silahkan Datang Ke Pocok Ikor Nanti Akan Dilayani Oleh Pengadilan Dahkan Untuk Bertanya Tanya Pun Silahkan Kita Akan Layani Dengan Sebaik Baiknya Demikian Pak Moderator Silahkan Saifuddin Saifuddin Silahkan Saifuddin Silahkan Di Sudah Saya Klik Ya Silahkan Saifuddin Silahkan Saifuddin Kalau gitu Harki Silahkan Harki Harki Sudah saya Unmute Harki Ya Silahkan Harki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sebelumnya Kepada Bapak Dosen Saya Harki Feblianti Dari Kelas 1053 Izin Bertanya Kepada Bapak Sutardjo Selaku Pihak Pengadilan Negeri Tangerang Ya Di Sini Saya ingin Bertanya Pak Dalam Asas Sukum Acara Pedata Poin 2 Tadi Kan Telah Disebutkan Bahwa Hakim Bersifat Pasif Dan Terkadang Hakim Bersifat Aktif Dimana Memberikan Arahan Yang Tidak Mengerti Hukum Atau Kepada Orang Orang Awam Nah Dalam Hal Ini Jika Kondisinya Pihak Penggugat Memiliki Kekurangan Dimana Beliau Dinyatakan Butta Huruf Dan Menyampaikan Gugatan Secara Lisan Kepada Pengadilan Negeri Bagaimana Tanggapan Bapak Mengenai Hal Tersebut Dan Apa Saja Kewajiban Yang Bisa Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Terima Kasih Pak Silahkan Penanya Berikut Saifudin Sudah Bisa Nyambung Sudara Saifudin Ya Penanya Berikutnya Silahkan Muhnur Ya Kedengeran Pak Ya Kedengeran Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kesempatan Yang Diberikan Nama Saya Muhammad Latif Dari Kelas 10 52 Ya Pertanyaan Saya Kepada Bapak Sitarjo Sebagai Wakil Kepala Wakil Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggerang Berkaitan Dengan Salah Satu Asas-asas Hukum Beracara Perdata Yaitu Salah Satunya Sederhana Cepat Dan Berbiaya Ringan Khusus Untuk Perkara Perceraian Untuk Anggota TNI Atau Polri Ataupun PNS Disitu Kan Ada Salah Satu Syarat Yaitu Untuk Mendapatkan Surat Ijin Atasan Ya Kan Sementara Untuk Mendapatkan Surat Ijin Atasan Itu Terkadang Memerlukan Proses Yang Lama Dan Kadang Berbelit Belit Ya Bagaimana Pengadilan Menyikapi Hal Tersebut Jika Mendapatkan Perkara Seperti Ini Sementara Sementara Sudah Sampai Pesannya Sudah Sampai Yang Berikut Penganya Ketiga Ya Silahkan Putri Putri Dwi Ningsi Silahkan Putri Dwi Ningsi Silahkan Sudah Unmute Ya Terima kasih Terus Kesempatannya Saya ingin Bertanya Kepada Bapak Wakil Ketua Selarjo Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengarang Apakah Dalam satu Pesan Perdata Para pihak Yang tidak Mampu Untuk Mengajukan Pugatan Atau Permohonan Dapat Didebaskan Dari Biaya Sekarang Terima kasih Oke Sudah Sampai Pesannya Mungkin Itu Dulu Pak Kita Bapak Tiga Pernanya Dulu Silahkan Dijawah Pak Kalau Pak Reski Micnya Baik Terima kasih Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Mas Harki Tentang Bagaimana Seorang Yang Mohon maaf Mbak Harki Mohon maaf Mbak Harki Ya Orang Yang Buta Huruf Ingin Mempertahankan Haknya Jadi Pengadilan Dalam Pengadilan Negeri Tetap Mengakomodir Orang-orang Yang tidak Bisa Membaca Dan Menulis Untuk Bisa Mempertahankan Haknya Dengan Mengajukan Gugatan Ya Hal ini Diatur Di dalam Pasal 120 HIR Maupun 144 RBG Ya Orang Yang Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Tadi Maka Dia Menghadap Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ya Dan Kemudian Menceritakan Masalahnya Ya Ingin Mengajukan Gugatan Terhadap Siapa Kemudian Negeri Nah Kemudian Dicatat Dengan Seperti Gugatan Pada Umumnya Jadi Disitu Nanti Pada Hari Ini Misalnya Hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Telah Menghadap Di hadapan Saya Sutardjo Pakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Orang Yang Mengaku Bernama Ini Dengan Alamat Ini Kemudian Menyatakan Yang Bersangkuran Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Dan Hendak Mengajukan Gugatan Terhadap Seseorang Yang Bernama Ini 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 Dengan Alamat Ini Dengan Alasan Sebagai Berikut Alasan Alasan Inilah Yang Dinamakan Posita Jadi Apa Yang Disampaikan Tadi Kemudian Kita Catat Kemudian Kita Tuangkan Dalam Bentuk Gugatan Kemudian Apa yang Diinginkan Yang Dinamakan Petitum Kemudian Bapak Atau Ibu Yang Tidak Bisa Membaca Bapak 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 Ibu Mau Menuntut Apa Dari Orang Ini Kemudian Itulah Yang Namanya Petitum Kemudian Kita Catat Semua Kita Ketik Dan Kemudian Kita Tuangkan Dalam Bentuk Yang Tertulis Itu Tadi Redaksinya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kemudian Setelah Itu Di bawah Kalimatnya Demikianlah Yang Menandatangani Gugatan Tadi Adalah Ketua Pengadilan Demikianlah Dicatat Dalam Gugatan Lisan Berdasarkan Ketentuan Pasal 120 HIR Atau 144 RBG Tandatangan Ketua Pengadilan Jadi Yang bertandatangan Di sini Adalah Ketua Pengadilan Atau Wakil Ketua Pengadilan Atau Orang Yang Diberi Pelimpahan Pemenang Ketua Pengadilan Seperti itu Jadi Boleh Orang Yang Tidak Bisa Membaca Menulis Pun Itu Tetap Dijamin H-H-nya Berdasarkan Ketentuan Pasal 120 HIR Maupun 144 RBG Dia Tidak Tandatangan Tetapi Ketua Pengadilan Yang Menandatangannya Jelas Mbak Harki Baik Kemudian Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Mas Nur Latif Perceraian Hukum Acara Perceraian Itu Disamping Menganut Hukum Acara Perdata HIR Atau RBG Juga Menganut Ketentuan Ketentuan Yang Dianut Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Namun Demikian Khusus Untuk TNI Polri APNS Itu Berlaku Ketentuan Tentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Dan PP Peraturan Pemerintah 1945 Tahun PP 1945 Tahun 1990 Ya Itu Nah Orang-orang Yang Saya Sebutkan Tadi PNS Anggota TNI Polri Kalau Ingin Bercerai Maka Dia Harus Mendapatkan Izin Dari Atasannya Nah Apabila Dia Tidak Mendapatkan Izin Dari Atasan Maka Dia Akan Mendapatkan Sanksi Atau Hukuman Disiplin Bagaimana Peraturan Yang Berlaku Ya Itu Ini Tolong Dibedakan Dulu Nah Sedangkan Ya Sedangkan Hukum Acara Perdata Yang Diatur Di Dalam Ketentuan Pasal HR Maupun RBG Maupun PP 975 Dan Nudang 174 Itu Ketentuannya Bersifat Umum Ya Sehingga Apabila Yang Bercerai Itu Adalah Penggugatnya Adalah PNS Ya Penggugatnya Adalah PNS Atau Anggota TNI Anggota-anggota Polri Yang Bisa Melampirkan Izin Dari Atasannya Ya Maka Kita Terima Ya Namun Demikian Ya Sekali lagi Ada catatannya Namun Demikian Apabila Pihak Penggugat Tadi Yang Anggota PNS Anggota Polri Anggota TNI Tidak Bisa Menunjukkan Izin Atasannya Ya Maka Biasanya Hakim Akan Bertanya Apakah Bapak Ibu Sekalian Sudah Mendapatkan Atasannya Untuk Bercerai Nah Kemudian Dia Mengatakan Sedang Dalam Proses Ya Oke Kita Beri Waktu Namun Demikian Karena Kita Dibatasi Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Hanya Lima Bulan Saja Nah Dan Izin Atasan Untuk Bercerai Itu Bukan Merupakan Bagian Dari Ketentuan Hukum Acara Perdata Tolong Dibedakan Izin Atasan Itu Untuk Bercerai Itu Bukan Merupakan Ketentuan Hukum Acara Perdata Tetapi Ketentuan Hukum Yang Diatur Di Dalam PP Nomor 10 83 Dan PP Nomor 45 Tahun 90 Sehingga Tidak Berpengaruh Terhadap Hukum Acara Perdata Yang Sedang Berjalan Kalau Memang Dalil-dalil Yang Diajukan Misalnya Di dalam Pasal 19 PP 1975 Alas-alasan Perceraian Itu Memenuhi Syarat Maka Pengadilan Hakim Bisa Memutus Perkara Itu Walaupun Tidak Ada Izin Dari Atasannya Bagaimana Dengan Izin Dari Atasan Izin Dari Atasan Sekali Lagi Bukan Merupakan Ketentuan Hukum Acara Perdata Tetapi Ketentuan Administrasi Yang Diatur Di Dalam PP Nomor 10 83 Dan PP 45 Tahun 90 Sehingga Kalau Yang Bersangkutan Sudah Diberitahu Bahwa Saudara Penggugat Saudara Adalah Anggota PNI Anggota Polri Anggota PNS Maka Wajah mendapatkan Izin Dari Atasan Namun Demikan Kalau Saudara Tidak Mendapatkan Izin Maka Risiko Saudara Dijatuhi Sanksi Administrasi Itu Ada Pada Saudara Tetapi Tidak Mempengaruhi Proses Beracara Dalam Hukum Perdata Tadi Paham Penjelasan Saya Jadi Kalau Memang Yang Bersangkutan Adalah PNS Sekali Lagi Izin Atasan Dalam Hukum Acara Perdata Itu Tidak Ada Relevansinya Tidak Mempengaruhi Tetapi Dalam Hukum Administrasi Kepegawaian Yang Bersangkutan Itu Sangat Berpengaruh Karena Dia Bisa Dipecat Bisa Demosi Karena Izin Anum Bercerai Tidak Mendapatkan Izin Tetapi Hukum Perdata Tetap Jalan Terus Walaupun Tidak Ada Izin Dari Atasan Kalau Memang Dalil-dalil Atau Posita Dalam Gugatan Dan Kemudian Bukti-bukti Didukung Bukti-bukti Memungkinkan Untuk Dikabulkan Maka Perkara Itu Bisa Dikabulkan Walaupun Tidak Ada Izin Dari Atasan Seperti Itu Kemudian Untuk Mbak Putri Perkara Prodeo Tadi Saya Lupa Menyampaikan Jadi Orang Yang Tidak Mampu Itu Tetap Mempunyai Hak Untuk Mempertahankan Hak-haknya Tetap Mempunyai Hak Untuk Mengajukan Gugatan Sedangkan Orang Tidak Mampu Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan Maka Dia Bisa Mendatangi Ke Pengadilan Kemudian Menyatakan Pak Saya Tidak Mampu Berdasarkan Surat Keterangan Dari Lurah Sehingga Saya Akan Mengajukan Gugatan Oke Saya Akomodir Dan Di dalam Ini pun Diatur Di dalam Kasal 237HIR Atau 273RBG Dan Mahkamah Agung Melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA DIPA 03 Itu Menyediakan Fasilitas Untuk Orang-orang Yang tidak Mampu Ingin Mengajukan Gugatan Jadi Ter-cover Atau Ter-akomodasi Oleh Anggaran Negara Dan Ini Di Pengadilan Negeri Tangerang Juga Ada Hampir Seluruh Pengadilan Di Indonesia Itu Ada Namanya DIPA 03 Itu Menyangkut Biaya Perkara Secara Prodeo Dan Ini Tidak Terserap Adik-adik Bapak Ibu Karena Apa Jarang Sekali Orang Yang Berperkara Secara Prodeo Sehingga Akhirnya Kita Kembalikan Ke Negara Jadi Karena Ini Kita Tidak Mengertian Dari Masyarakat Yang Tidak Mampu Padahal Saratnya Sangat Ringan Sekali Cukup Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan Itu Itu Saja Cukup Kemudian Dia Datang Ke Pengadilan Kalau Dia Bisa Membaca Dan Menulis Silahkan Ajukan Gugatan Sebagaimana Mestinya Kalau Dia Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Silahkan Datang Ke Pengadilan Kemudian Kita Tuliskan Gugatannya Berdasarkan Ketatuan Pasal 120 HIR Tadi Itu Jadi Boleh Orang Yang Tidak Mampu Pun Nanti Akan Dibebaskan Dari Perkara Prodeo Dan Itu Nanti Akan Justru Akan Menyerap Anggarannya Diserahkan Kepada Pengadilan Negeri Di Indonesia Tadi Demikian Tadi Penjelasan Dari Kami Mudah-mudahan Puas Untuk Mbak Putri Terima kasih Pada Moderator Bisa Dilanjut Pertanyaan Berikutnya Terima kasih Atas Jawaban Pertanyaan Para Sesi Dua Kita Buka lagi Sesi Yang Ketiga Terakhir Masih Ada Yang Pertanyaan Di Persilakan R R D R D Nugdiansyah Silahkan Ya Silahkan R D Murdiansyah Ya Terima kasih Untuk Waktunya Sebulan Kedengaran Gak Ya Kedengaran Silahkan Lanjut Ya Saya Langsung Aja Untuk Pertanyaannya Kepada Bapak Tutanku SMA Bahwa Tadi Yang Telah Disampaikan Bahwa Materi Yaitu Tentang Yang terakhir Tentang Kesimpulan Tentang Bahwa Ditemukannya Bukti Bila mana Kesimpulan Itu Sudah Dibuat Maka Hakim Bisa Membuka Sidang Satu Kali Lagi Pertanyaannya Ataukah Kalau Bukti Sudah Ditemukan Bukti Baru Dan Sidang Dibuat Lagi Ataukah Itu Mempengaruhi Kepada Kesimpulan Atau Bahkan Mempengaruhi Kutusannya Terima kasih Ya Berikut Peranyaan berikut Silahkan Peranyaan kedua Bus Watun Silahkan Dian mute Sudah Klik Klik Ya Bapak Saya izin Bertanya Jadi Di akhir-akhir Ini Desa-desa Terpencil Itu Nama dulu Saya Bukan Namanya Nama saya Uswatun Hasana Dari Ruang 229 Yang Saya Lihat Akhir-akhir Ini Desa-desa Terpencil Itu Banyak Sekali Yang Mulai Membuat Akta Tanah Atau Sertifikasi Tanah Kemudian Bagaimana Jika Ada Seseorang Yang Mengugat Bahwa Tanah Keluarganya Itu Telah Disalahgunakan Orang Atau Bahkan Dia Sedang Mengurus Akta Tanah Si Tergugat Ini Pak Sedangkan Menurut Keterangan Tergugat Tanah Tersebut Sudah Dijual Kepadanya Oleh Ayah Si Pengugat 10 Tahun Yang Lalu Jadi Dari Keduanya Ini Tidak Ada Saksi Menyelesaikannya Pak Terima Kasih Berikut Penanya Ketiga Silahkan Penanya Ketiga Ada Rifanda Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Pak Dosen Dan Pak Sutarjo Saya Ingin Bertanya Pak Tadi Bapak Menyinggung Terkait Mengugat Balik Atau Rekonvensi Yang Ingin Saya Tanyakan Rekonvensi Yang Dilarang Undang Contohnya Seperti Apa Pak Penjelasannya Terima Oke Pesannya Sudah Sampai Silahkan Dijawab Pak Tiga Penanya Berikutnya Baik Terima Kasih Kepada Adik-adik Sekalian Bagus Bagus Sekali Pertanyaannya Ini Sehingga Saya pun Juga Harus Membuka Buku Supaya Saya tidak Salah Mohon Maaf Baik Tentang Pertanyaan Yang Pertama Dari Mas Erdi Nugrian Syah Apakah Apakah Setelah Kesimpulan Masih Dimungkinkan Adanya Mengajukan Bukti Yang Baru Jadi Intinya Bahwa Setelah Kesimpulan Itu Sudah Tidak Boleh Lagi Ada Bukti Bukti Karena Dalam Selesai Pembuktian Hakim Akan Bertanya Kepada Bapak Ibu Penggugat Dan Tergugat Apakah Masih Akan Mengajukan Bukti Bukti Baru Atau Tidak Biasanya Seperti Itu Namun Demikian Ada Kalanya Itu Bukti Bukti Yang Diajukan Itu Ternyata Baru Datang Misalnya Dari Negeri Atau Baru Ditemukan Maka Dalam Hal Ini Setelah Mendengarkan Permohonan Dari Pihak Penggugat Maupun Pihak Tergugat Itu Hakim Karena Jabatannya Amskauf Dalam Bahasa Belanda Bisa Membuka Sidang Satu Kali Lagi Saja Untuk Memberi Kesempatan Kepada Pihak Yang Minta Tadi Tetapi Ini Jarang Sekali Terjadi Tetapi Pernah Terjadi Pernah Saya Menangan Hal Itu Kemudian Karena Jabatan Saya Sebagai Hakim Untuk Menggali Kebenaran Menegakkan Keadilan Maka Saya Beri Kesempatan Satu Kali Lagi Dan Ini Ternyata Sudah Diatur Di Repudensi Dan Kemudian Di Dalam Kesepakatan Yang Sudah Di Dalam Ketentuan Surat Edara Mahkamah Agung Dan Sebagainya Boleh Hal Itu Dan Tidak Menyalah Hukum Acara Perdata Satu Kali Lagi Untuk Memberi Kesempatan Namun Demikian Tidak Boleh Mengajukan Kesimpulan Yang Kedua Jadi Cukup Kesimpulan Yang Pertama Yang Sudah Diserahkan Tadi Sedangkan Bukti Yang Diajukan Tadi Kalau Itu Relevan Tentunya Akan Mempengaruhi Hakim Untuk Membuat Putusan Kalau Tidak Relevan Tentunya Akan Kita Kesampingkan Jadi Tetap Bukti Yang Diajukan Oleh Pihak Penggugat Atau Pihak Tergugat Tadi Kalau Memang Itu Walaupun Diajukan Setelah Kesimpulan Kalau Memang Itu Relevan Dengan Dali-dali Gugatan Dali-dali Jawaban Itu Pasti Tentunya Akan Mempengaruhi Hakim Dalam Membuat Putusannya Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya Dari Mbak Uswatun Hasanah Jadi Tentang Adanya Transaksi Jual-beli Tanah Yang Sudah Terjadi Pada Waktu Lampau Nah Inilah Kelemahan Kelemahan Dari Masyarakat Masyarakat Yang Kurang Paham Tentang Aturan Hukum Sehingga Mereka Percaya Begitu Saja Kepada Pihak Yang Diajak Transaksi Tadi Kedepannya Jangan sampai Terjadi Lagi Karena Azaz Daripada Transaksi Jual-beli Tanah Itu Harus Bersifat Terang Dan Tunai Terang Artinya Dilakukan Di depan Pejabat Yang Bermenang Dalam hal ini PPAT Kalau itu Masyarakat Kalau itu Masyarakat Adat Atau Di desa Tentunya Harus Di depan Harus Di depan Kepala Desa Atau Lurah Dan sebagainya Kemudian Tunai Tunai Artinya Bahwa Tanah Harus Diserahkan Kepada Pihak Pembeli Dan Kemudian Pihak Penjual Menerima Pembayarannya Sehingga Sehingga Bagaimana Kalau ternyata Kalau ternyata Ini terjadi Sudah puluhan tahun Yang lalu Di mana Si penjual Sudah meninggal Si pembeli Sudah meninggal Tidak ada tulisan Di atas kertas Sedikitpun Tentang transaksi Jual beli tanah itu Dan sebagainya Dan sebagainya Nah ini Terus terang Agak sulit Pembuktiannya Padahal Tanah itu Sudah dikuasai Oleh Pembeli Namun Demikian Karena Masih Atas Tercatat Atas nama Pemilik Tanah Asal Sehingga Ini harus Dibuktikan Apakah Benar Telah terjadi Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Itu Tadi Nah Asasnya Nanti Akim akan Menggali bahwa Asas Jual beli tanah Adalah terang Dan tunai Seperti yang saya Sampaikan Terang tadi Dilakukan Di depan Pejabat Kalau belum ada Pejabatnya Di depan PPAT Di depan Kepala Desa Atau Lurah Kemudian Ada saksi-saksinya Kemudian Biasanya Tanah-tanah Di desa Itu Tercatat Dalam Buku C Desa Buku C Desa Ini Sebenarnya Adalah Bukti Untuk Penarikan PBB Atau Penarikan Pajak Saat itu Nah Kemudian Dicatat Di situ Namun Demikian Dalam Praktek Saat ini Ternyata Buku C Desa Itu Sangat Bermanfaat Untuk Membuktikan Asal-usul Tanah Di situ Di dalam C Desa Itu Yang Awalnya Asasnya Adalah Untuk Memungut Pajak Tapi Kemudian Di situ Akan Membuktikan Asal-usul Tanah Kemudian Dalam Buku C Desa Tertulis Riwayat Tanah Misalnya Asal itu Dilakukan Secara Terang Di depan Pejabat Atau Kalau tidak ada Pejabat Bukan PPAT Di depan Kepala Desa Maka Kepala Desa Akan Mencoret Nama Orang Yang Tertuang Dalam Buku C Desa Tadi Menjadi Nama Pembeli Yang Baru Asas Dasar Apa Jual Beli Tanggal Sekian Itu Rinci Sekali Kalau Adik-adik Nanti Jadi Hakim Atau Advokat Di desa Ada Buku C Desa Maka Akan Ketahuan Siapa Pemilik Awalnya Disitu Akan Ditulis Secara Rinci Disitu Menjadi Persangkaan Bukti Persangkaan Bagi Hakim Itu Ternyata Benar Bahwa Tanah Itu Ternyata Sudah Dijual Dari Si A Kepada Si B Walaupun Si A Dan Si B Sudah Meninggal Kepada Si Anak Cucunya Masih Punya Hak Untuk Mengugat Itu Kepada Siapa Yang Menguasai Tanah Itu Beratnya Adalah Manakala Transaksi Atas Dasar Suka Sama Suka Rela Sama Rela Kemudian Tidak Dicatat Di Kepala Desa Ya Ini Berat Terus Terang Aja Susah Untuk Dibuktikan Karena Azas Jual Beli Tanah Adalah Bersifat Terang Dan Tunai Terang Artinya Dilakukan Di Kepala Desa Kemudian Terang Tunai Dibayar Harganya Dan Tanah Diserahkan Kepada Pembeli Itu Dalam Hukum Adat Yang Masih Dianud Sampai Dalam Undang Pokok Agraria Itu Dianud Sampai Sekarang Walaupun Terang Di Sini Kemudian Diambil Aleh Kepada PPAT Mudah-mudahan Puas Dan Kemudian Mas Ade Rivana Tentang Rekonvensi Rekonvensi Itu Boleh Diajukan Di Dalam Segala Hal Kecuali Ada Tiga Maaf Di Dalam Pasal 132 AIR Itu Tidak Boleh Diajukan Itu Pengugat Dalam Gugatan Asal Atau Konvensi Menuntut Mengenai Sifat Sedangkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Dirinya Sendiri Dan Sebaliknya Jadi Pengertian Di Sini Bahwa Si Pengugat Itu Dalam Pengugatan Rekonvensi Itu Tidak Boleh Misalnya Mengugat Yang Bersifat Dirinya Artinya Begini Si Pengugat Konvensi Itu Mengugat Tentang Wahan Prestasi Tetapi Kemudian Dalam Rekonvensinya Dia Mengugat Misalnya Pencemaran Nama Baik Dan Sebagainya Yang Tidak Ada Hubungan Tentang Dirinya Sendiri Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Itu Pengadilan Tidak Berpenang Merisah Tuntutan Balik Itu Berhubungan Dengan Pokok Persentrasi Atau Kontomotensi Absolut Misalnya Di Sini Gugatan Pertama Adalah Masalah Wanprestasi Wanprestasi Tetapi Kemudian Dia Tergugat Itu Menggugat Masalah Warisan Nah Itu Yang Mempunyai Ranahnya Adalah Ranah Pengadilan Agama Atau Pembatalan Merk Yang Disitu Adalah Ranah Dari Pengadilan Niaga Atau Masalah Hak Cipta Hak Paten Yang Semuanya Menjadi Ranah Pengadilan Niaga Atau Dia Menggugat Tentang Ekonomi Syariah Yang Memenang Pengadilan Agama Atau Membatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Ini Juga Tidak Boleh Diajukan Di Dalam Gugat Rekonvensi Kemudian Juga Yang Ketiga Adalah Tentang Pelaksanaan Menjalankan Putusan Hakim Ini Juga Tidak Boleh Diajukan Dalam Rekonvensi Jadi Ada Tiga Hal Yang Tidak Boleh Diajukan Dalam Gugat Rekonvensi Yang Ketiga Dia Tentang Menjalankan Putusan Hakim Artinya Dia Menuntut Bahwa Putusan Perkara Ini Sebenarnya Putusan Perkara Sudah Inkrah Misalnya Minta Tolong Supaya Ini Djalankan Itu Tidak Boleh Seperti Itu Sedangkan Hal Yang Lain Itu Juga Di Perbolehkan Nanti Bisa Diperjelas Oleh Bapak Dosen Pengampu Yang Intinya Diatur Di Dalam Pasal 132 A HIR Tentang Gugat Balik Atau Rekonvensi Itu Tadi Nah Gugat Balik Ini Diajukan Bersama-sama Saat Mengajukan Jawaban Diatur Dalam Pasal 132 Huruf B HIR Kemudian Gugat Balik Atau Rekonvensi Itu Hanya Diajukan Pada Saat Jawaban Di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Boleh Diajukan Pada Saat Setelah Upaya Hukum Banding Atau Kasasi Juga Tidak Boleh Itu Nah Ini Nanti Akan Diperiksa Bersama-sama Dengan Gugatan Konvensinya Ya Seperti Itu Gugatan Gugatan Rekonvensi Hanya Boleh Diterima Apabila Berhubungan Dengan Gugat Konvensi Seperti Yang Saya Sampaikan Di Depan Tadi Ya Kalau Tidak Ada Relevansinya Juga Tidak Boleh Dikabulkan Apabila Gugatan Konvensi Dicabut Ya Artinya Gugatan Dikabut Ya Maka Meskipun Ada Gugatan Rekonvensi Maka Juga Tidak Bisa Dilanjutkan Seperti Itu Itu Tadi Yang Bisa Saya Jelaskan Mudah-mudahan Puas Dengan Penjelasan Kami Terima Makasih Silahkan Dilanjut Moderator Pak Moderator Kayaknya Belum Di Unmute Ya Terima Kasih Atas Penjelasan Yang Sudah Disampaikan Kepada Para Penanya Dari Tiga Sesi Yang Sudah Kita Lewati Sebagai Closing Statement Kita Persilahkan Kepada Bapak Untuk Menyampaikan Sedikit Apa Inti Pokok Daripada Forum Diskusi Kita Kepada Para Rekan-rekan Mahasiswa Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewadipan Berkaitan Dengan Hukum Acara Perdata Pak Silahkan Pak Diperkenankan Baik Terima Terima Kasih Kepada Bapak Moderator Jadi Adik-adik Sekalian Ringkas Yang Saya Sampaikan Tadi Namun Demikian Sebenarnya Dalam Praktik Peradilan Masih Banyak Kemungkinan Kemungkinan Yang Bisa Berkembang Di Sini Belum Saya Jelaskan Tentang Intervensi Atau Maksudnya Pihak Ketiga Dalam Satu Perkara Dan Sebagainya Yang Itu Semuanya Diatur Di Dalam RV Sehingga Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Sifatnya Masih Bersifat Normatif Saja Di Dalam Kasus Persidangan Itu Masih Dimungkinkan Adanya Masuknya Pihak Ketiga Atau Intervensi Dan Sebagainya Namun Demikian Apabila Adik-adik Merasa Kurang Puas Dengan Penjelasan Tadi Silahkan Sekali lagi Datang Kepada Saya Nanti Akan Kami Jelaskan Dan Tidak Usah Khawatir Kami Akan Membuka Pintu Seluas-luasnya Kepada Adik-adik Dari FH PAMULANG Untuk Melakukan Diskusi Dan Apabila Nanti Suatu Saat Akan Melakukan Penelitian Skripsi Maka Pengadilan Negeri Tangerang Sangat Terbuka Untuk Menjadi Objek Penelitian Dan Kami Juga Bekerjasama Dengan Fakulat Dukum Dari Universitas Yang Lain Untuk Melakukan Praktek Praktek Peradilan Ini Jadi Silahkan Kami Akan Memfasilitasi Adik-adik Terhadap Jalannya Praktek Peradilan Apalagi Untuk Persidangan Semua Nantinya Kami Akan Siap Untuk Memandu Jalannya Persidangan Semua Yang Akan Dilakukan Oleh Adik-adik Sekalian Itu Tadi Jadi Ada Juga Hal-hal Yang Masih Baru Dalam Praktek Nanti Misalnya Ada Kumulasi Gugatan Atau Penggabungan Gugatan Dan Sebagainya Yang Tadi Mohon Maaf Sekali Lagi Tidak Kami Share Tidak Kami Sampaikan Karena Yang Kami Sampaikan Tadi Hal Yang Sifatnya Normatif Saja Yang Berlaku Dalam Hukum HR RWG Maupun DRV Dan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Sekali Lagi Ada Manfaatnya Untuk Adik-adik Sekalian Adik-adik Junior-junior Kami Yang Kalah Akan Menggantikan Kami Ini Manakala Sudah Waktunya Untuk Undur Diri Atau Pensiun Seperti Itu Terima kasih Juga Kepada Bapak Dekan Bapak Kaprodi Bapak Moderator Bapak Ibu Dosen Mohon Koreksi Dari Kami Apabila Ada Hal Yang Salah Di Dalam Penyampaian Kami Sesuai Dengan Pengertaan Hukum Yang Bapak Ibu Sekalian Memiliki Demikian Bapak Moderator Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Hal Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak Pemateri Pak Sutardyo Selaku Ketua Pengadilan Negeri Tengarang Untuk Menyampaikan Materi Pada Kesempatan Webinar Hari Ini Semoga Materi Yang Disampaikan Dapat Perguna Dan Bermanfaat Bagi Kita Sekalian Saya Akhiri Saya Kembalikan Kepada Saudara Hos Pak Reski Pak Lawah Silahkan Baik Terima Kasih Bapak Moderator Terima Kasih Kepada Bapak Narasumber Saat Sekarang Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Pengaparan Yang Sudah Dipaparkan Oleh Narasumber Yang Sangat Luar Biasa Untuk Itu Saya Selaku Master Of Ceremony Pamit Mohon Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Perbuatan Yang Sedikit Banyak Mungkin Menyinggung Bapak Ibu Sekalian Mohon Dibukakan Pintu Sebesar Besarnya Akhir 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 Wabillahi Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Wabarokatuh Bapak Ibu Sebelum itu Kita Foto Terlebih Dahulu Kita Foto Terlebih Dahulu Untuk Dokumentasi Mohon Semua Tampilkan Videonya Kita Akan Foto Bersama Saya Akan Aba-aba Terlebih Dahulu Mohon Menunggu Sebentar 3 2 1 Baik Satu Lagi 3 2 1 Lagi 3 2 1 Lagi 3 2 1 Lagi 3 2 1 Lagi Sebentar 3 2 1 Lagi 3 2 1 1 Lagi 3 2 1 1 Lagi 3 2 1 2 Lagi 1 2 3 1 Lagi 1 2 3 Baik Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 1 2 3 2 6